Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kebetulan ini di sini para pembicara kita sudah hadir semuanya. Juga sudah ada Proplaksona Trisnantoro yang akan menyampaikan sambutan. Dan untuk mempersingkat waktu, apakah kita akan mulai saja? Karena untuk mempersingkat waktu kita akan mulai. Ini kebetulan sudah jam 10 lewat 1 menit. Saya akan di sini sekaligus pembawa acara dan moderator. Saya Fini Aris Tianti. Jadi agenda kita pada hari ini, pertama pembukaan yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Laksono Trisnantoro. Prof. Laksono merupakan Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Kepada Prof. Laksono Trisnantoro, kami persilahkan untuk membuka acara pada siang hari ini. Dipersilahkan Prof. Terima kasih, Mbak Fini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bersama dengan Pusat KP, MAK, FKT, MK, KGM, kami menyegatakan webinar apa yang disebut sebagai koordinasi antara peninggaran atau COP, Jemen Kesehatan sebagai respon dan update kesiapan mengenai pertahapan kebijakan kelas standar yang terawat inap dalam program CKN tahun 2022. Hari ini kita membahas dengan para narusumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Maya Dusadi, NPS AAK dari PTJS Pusat, Direktur Pelayanan, kemudian Pak Mutakin, NPH AAK dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Dr. Tonang Gwi Artianto, SPPK, BISD dari UNS. Beliau adalah seorang Wakil Direktur dari Rumah Sakit Akademik di UNS dan juga menjadi pengurus PERSI. Dan pembahasannya dari USAID, Pak Eris Tiawan, SKM, M-A-A-A-K. Nah, topik ini sangat penting, karena kita tahu persis bahwa di dalam sejarah BPJS selama 4-5 tahun terakhir itu defisit begitu besar, walaupun mungkin tahun ini bisa kurang karena penyakit penyakit non-COVID itu turun dan juga ada kenaikan BPI-APTN yang cukup tinggi, sehingga ada kemungkinan defisit itu tidak ada. Namun kita perlu untuk melihat data ini, masih tunggu mungkin Desember ini. Dalam konteks pengembangan sistem BPJS yang lebih baik, memang masalah kelas standar ini menjadi isu yang kunci. Karena di dalam undang-undang itu memang disebutan kelas standar, tapi realitanya yang terjadi di lapangan itu adanya untuk BPPU ada kelas 1, 2, dan 3 yang boleh naik kelas, dan ini yang menarik karena BPPU kelas 1, 2, dan 3 ini yang menimbulkan banyak defisit di BPJS. Selama 5 tahun pertama, dari 2014 sampai 2018, itu BPPU itu sebagai kelompok yang segmen yang harusnya itu untuk menengah ke atas, itu ternyata defisit sekitar Rp60 triliun. Nah, ini yang harus ditutup oleh surplus dari segmen lainnya, dan tentunya masih ada lagi tambahan bailout dari pemerintah dari APBN. Nah, mari kita dengarkan sebenarnya yang sangat menarik ini, dan saya berharap Mbak Fini nanti dari pertemuan hari ini kita bisa masuk pada satu fase baru yang lebih jelas mengenai bagaimana implementasi berbagai hal ini dalam konteks adanya kelas standar. Dan kelas standar ini masih dikodok betul, karena tentunya tidak mudah untuk menunjukkan definisi kelas standar, apakah kelas standar yang kelas 3 sekarang ini, atau kelas 2, atau bagaimana. Nah, ini yang terus menjadi semacam pokok bahasan kita semua. Oke, sehingga demikian. Sekali lagi terima kasih pada para sumber dan pembahas, dan moderator kami dari Departemen Keperjahatan dan Manajemen Kesehatan sangat bersemangat untuk mengikuti sebelah ini. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Laksono Trisnantoro. Terima kasih Prof. atas sambutannya. Tadi Prof. sudah menyampaikan bahwa ada permasalahan di segmen PBPU ini. Semoga dengan adanya diskusi kita mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan dalam implementasi kelas rawat INAP JKN pada siang hari ini itu bisa memberikan diskusi yang bisa mengeluarkan ide-ide seperti solusi ataupun dari hal permasalahan yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya, tentu saja diskusi ini, topiknya ini sangat menarik dan juga masih sangat, belum banyak didiskusikan secara umum. Nah, di sini kita telah hadir pembicara-pembicara kita yang tentu saja sangat berkompeten di bidangnya. Seperti itu, ini pertama ada, pembicara pertama ada Bapak Mutakin, Master of Public Health, Ahli Asuransi Kesehatan. Pak Mutakin merupakan anggota DJSN dari unsur tokoh dan atau unsur ahli. Selamat pagi, selamat siang Pak Mutakin. Terima kasih banyak, Pak, telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita pada siang hari ini. Selamat pagi, Mbak Rini, Pak Roplasional. Selamat pagi, Pak. Pembicara kedua, ada Dr. Medianti Elia Permatasari, Ahli Asuransi Kesehatan. Beliau merupakan asisten deputi di bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan. Selamat siang, Dr. Medianti. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Prof, ini kami mewakili dari Ibu Dr. Maya Rusadi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Kemudian, pembicara ketiga kita ada Dr. Tonang Dwi Ardianto, spesialis patologi klinik PhD. Dr. Tonang merupakan Wakil Direktur Rumah Sakit UNS dan juga sekaligus sebagai sekretaris kompartemen JKN di Persatuan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PRC. Selamat siang, Dr. Tonang. Selamat siang. Selamat pagi, katanya harus begitu. Oh, selamat pagi, dok. Terima kasih. Kemudian ada juga pembahas kita pada siang hari ini, Bapak Eris Setiawan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Economy, Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Beliau merupakan konsultan USAID Health Financing Activity di Dewan Jaminan Sosial Nasional. Selamat siang, Bapak Eris. Selamat siang, Prof. Laksono, Mbak Vini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk rangkaian acaranya, pertama akan pemaparan dari semua narasumber kita. Masing-masing narasumber akan diberikan waktu selama 15 menit. Selanjutnya, pembahasan oleh pembahas, Pak Eri, selama 15 menit. Dan sesi tanya-jawab kita alokasikan waktu sekitar 35 menit. Kita langsung kepada topik pertama, pembicara pertama oleh Pak Mutakin, Master of Public Health, Ahli Asuransi Kesehatan, dengan topik roadmap kebijakan kelas rawat INAP JKN, dan diperlukannya koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan dalam implementasi kelas rawat INAP JKN. Kepada Pak Mutakin, waktu dan tempat dipersilakan. Dengan waktu 15 menit, nanti di layar akan ada perhitungan mundur waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Prof. Laksono, Dr. Tonang, Bu Medi, dan Mbak Fini, serta Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi tentang bagaimana kelas rawat INAP JKN, dan juga bagaimana dengan koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan di JKN ini. Jadi ini tadi disampaikan oleh Prof. Laksono, jadi ini selama tujuh tahun program JKN ini kita terus mengalami perbaikan-perbaikan. Dan karena memang masih cukup muda, tujuh tahun, jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Inggris kan mulai 1911, jadi kita masih sangat muda, tetapi kita terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendorong bagaimana kepesertaan JKN ini dan kualitas pelayanannya akan terus membaik. Jadi salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan mekanisme perbaikan manfaat dengan KDK atau kebutuhan dasar kesehatan dan juga adalah kelas rawat INAP JKN atau kita singkat dengan KRI JKN. Mungkin izin saya, Mbak Fini, ya. Boleh, ya. Silakan, Pak Maud. Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Fini, mungkin di sini kami mewakili DGSN diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana roadmap dari kelas rawat INAP JKN dan peluang dari koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam kebijakan KRI JKN. Jadi pertama disampaikan dulu bahwa yang memang ditulis di dalam undang-undang maupun regulasi adalah dinamakan dengan kelas standar. Jadi ini yang kalau kita sampaikan dengan regulasi adalah kelas standar. Tetapi dalam berapa kali kami diskusi, kami konsultasi publik maupun diskusi-diskusi dengan kelompok stakeholder, istilah dari standar itu menimbulkan definisi yang kira-kira yang kurang positif, yang tidak positif. Jadi dianggap bahwa kelas standar itu adalah kelas yang murahan, yang tidak baik. Jadi sehingga kemudian untuk kepentingan komunikasi, koordinasi, dan branding, maka dari DGSN dan tim pemerintah mengambil istilah dengan istilahnya dengan KRI JKN atau kelas rawat inap JKN. Jadi ini kami sampaikan bagaimana, kenapa muncul istilah dari KRI JKN. Nah ini tadi disampaikan tentang arah kebijakan umum dari JKN yang sehat dan berkesenambungan. Jadi pertama adalah bagaimana penguatan implementasi prinsip-prinsip asuransi sosial. Jadi akan didorong bagaimana kebesaran bersifat wajib, bagaimana penegakan kepatuhan untuk peserta. Kita tahu sekarang, tadi sampaikan oleh Prof. Sono, banyak sekali peserta yang masih menunggak untuk membayar iuran JKN. Dan juga bagaimana PBI didanai dari APBN dan juga APBD. Kalau kita baca di Permen Q78 2020 yang baru, sudah disebutkan misalnya dari 42 ribu iuran JKN, maka 40 ribunya dibayarkan oleh pemerintah pusat, APBN, dan 2 ribunya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah selanjutnya juga hal yang kedua adalah bagaimana manfaat kebutuhan dasar kesehatan dan KRI JKN. Jadi bagaimana manfaat yang lebih rasional. Jadi disinilah maka muncul isu bagaimana pentingnya ada kriteria dari KDK dan KRI JKN, bagaimana kemampuan membayar iuran dan kebasis fiskal di pemerintah, dan pentingnya menelakukan Revisi Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Selanjutnya adalah tentang bagaimana evaluasi iuran, manfaat, dan tarif oleh DJSN. Nah Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kenapa pemerintah melakukan ide untuk melakukan kelas rawat inap JKN ini? Karena memang KRI JKN ini merupakan amanah dari undang-undang SJSN. Jadi kalau kita baca di undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, dalam pasal 19 misalnya, ayat 1 jelaskan tentang prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jadi SJSN dan termasuk JKN ini adalah mendorong adanya prinsip ekuitas. Nah kalau kita baca misalnya di penjelasan pasalnya, bagaimana dengan prinsip ekuitas tersebut, jadi bagaimana mendorong kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya, yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Jadi di sini dilihat bahwa sebenarnya peserta itu memperoleh manfaat yang sama, manfaat medis maupun manfaat non-medis, tanpa terikat dengan kebesaran iuran yang telah dibayarkannya. Jadi ini kalau kita lihat memang undang-undang ini mendorong kepada prinsip-prinsip ekuitas. Kemudian yang paling penting juga adalah dalam pasal 23 ayat 4 tentang rawat inap kelas standar. Kalau kita baca di pasal 23-nya disampaikan bahwa jika peserta membutuhkan kelas perawatan di rumah sakit, maka yang diberikan adalah kelas standar. Nah ini yang kita lihat bagaimana amanah undang-undang ini harus dijalankan, bahwa setiap peserta berdasarkan kelas standar dan adanya prinsip-prinsip ekuitas. Nah oleh karena itu, ketika pembahasan Perpres 64 tahun 2020, terkait dengan perubahan kedua dari Perpres 82 tahun 2018, maka muncul di pasal 54A yang menyatakan bahwa peninjauan manfaat untuk kebutuhan dasar kesehatan ini dan kelas rawat inap JKN dilakukan paling lambat sampai dengan tahun 2020. Jadi ini tinggal kira-kira hampir tiga minggu lagi, pemerintah diberi amanah untuk menyelesaikan peninjauan manfaat untuk kelas rawat inap JKN dan KADK. Selanjutnya di pasal 54B, kalau kita baca lagi bahwa manfaat jaminan kesehatan tersebut diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022. Jadi ada waktu untuk melaksanakan KRI JKN ini. Nah ini kami sampaikan untuk update-nya, jadi kesepakatan sementara di internal pemerintah, untuk kelas standar ini atau KRI JKN akan kita laksanakan kira-kira di awal tahun 2022. Jadi ada cukup waktu bagi rumah sakit, bagi pemerintah daerah untuk penyesuaian infrastruktur atau SDM untuk kelas rawat inap JKN ini. Nah ini kalau kita baca di petajalan JKN tahun 2012-2019, kalau kita baca sebenarnya di sasaran ketiga disampaikan bahwa paket manfaat medis dan non-medis atau kelas perawatan sudah sama. Tidak ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah di sini disampaikan bahwa tidak ada perbedaan dari manfaat medis dan non-medis itu diharapkan tercapai pada tahun 2019. Nah kalau kita lihat sekarang sampai 2020 ini, manfaat medis itu sudah sama. Tapi untuk manfaat non-medis, untuk kelas perawatan, kita masih melihat ada kelas 1, ada kelas 2, dan ada kelas 3. Jadi belum ada kesamaan manfaat dari manfaat non-medis dari JKN ini. Oleh karena itulah maka kita mendorong penting untuk melakukan perbaikan, ada progres bagaimana menuju kepada sasaran ini adalah kesamaan manfaat bagi seluruh peserta. Nah ini kira-kira proses transisi untuk menuju amanah undang-undang tersebut. Kami sampaikan pada kondisi sekarang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk transisi awal akan ada kelas A dan kelas B. Jadi ini harapan kita memang pada berapa banyak dari berapa kali konsultasi publik yang dilakukan oleh DGSN, memang ada harapan dari stakeholder untuk langsung menuju kondisi ideal, langsung kepada kelas tunggal. Akan tetapi setelah kami analisa dengan berbagai masukan dan kesiapan dari rumah sakit, maka mungkin di tahap awal ini akan menuju ke dua kelas dulu, di kelas A dan kelas B. Nah untuk kelas A adalah kelas yang didanai, yang dibayar, peserta yang dibayar oleh pemerintah. Jadi yang ini dulu disebut dengan kelas PBI dan kelas B adalah yang selain dibayar oleh pemerintah. Nah kami tidak menyebutkan dengan kelas PBI dan kelas non-PBI, karena tadi adalah prinsip yang akan dibangun adalah prinsip ekuitas. Seharusnya memang tidak ada perbedaan kepesertaan, tetapi untuk progres menuju situ kita masih membutuhkan waktu, sehingga untuk tahap awal kita namakan dengan kelas A dan kelas B. Selanjutnya setelah ini nanti setelah kita evaluasi, maka akan kita dorong untuk suatu saat kapan kita akan menuju kepada kondisi ideal, menuju kelas tunggal dari KRI JKN. Nah ini kira-kira ilustrasi pemahaman kelas standar ini. Ini bisa kita umpamakan mobil atau juga misalnya pesawat, pesawat itu ada misalnya kelas ekonomi dan kelas bisnis gitu kan. Nah sebenarnya bagaimana di kelas pesawat ini aman, nyaman untuk semua penumpangnya, tetapi sampai kepada tujuan yang diharapkan. Nah sama seperti juga kelas standar ini, kita harapkan nanti untuk semua peserta sama semua, tapi kalau misalnya seperti pesawat, kalau dia ingin amenitis, ingin kenyamanan yang lebih tinggi, maka dia bisa naik ke kelas bisnis. Nah ini sama seperti dengan membayar yang sendiri, kalau dalam undang-undang membayar sendiri, atau membayar dengan AKT, atau juga pemberi kerja. Nah ini yang kita harapkan ke depan, ada standar di masing-masing di rumah sakit, kemudian ada kemungkinan bagi peserta yang ingin naik kelas, maka dia bisa melakukan, untuk kenyamanan, maka dia bisa untuk naik kelas. Nah ini kira-kira arah kebijakan, arah tahapan untuk penyiapan implementasi KRI JKN ini. Yang pertama adalah kesepakatan terkait dengan manfaat dari KDK dan KRI JKN. Dan akan ada resaving dari manfaat JKN ini, manfaat baru, nanti akan ada definisi KDK itu apa, dan apa-apa definisi dari KRI JKN. Selanjutnya dari manfaat baru ini, dari resaving manfaat ini, akan muncul kira-kira penyesuaian tarif inasibisi dan tarif kapitasi. Jadi tentu saja nanti akan ada penyesuaian yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan kapitasi ini kita rasa sangat penting sekarang untuk dilakukan peninjauan, karena sudah sejak 2014 sampai sekarang kapitasi ini belum mengalami kenaikan. Hampir 7 tahun, tetapi tidak ada kenaikan kapitasi. Apalagi sekarang dengan kondisi COVID-19, maka tentu FKTP sedang sangat membutuhkan perbaikan-perbaikan untuk pembiayaannya. Sehingga kami di DGSN mendorong bagaimana perbaikan untuk selain tarif inasibisi, juga adalah perbaikan dari tarif kapitasi. Selanjutnya dari sini akan kira-kira muncul bagaimana estimasi dari utilisasi, dampak dari tarif dan dari manfaat yang baru ini. Selanjutnya akan kita dorong bagaimana penyesuaian iuran. Ini akan tentu saja kita mendorong iuran yang bisa mendorong kepada keberlanjutan dan peningkatan kualitas dari program JKN. Nah di sini akan kita diskusikan pada siang hari ini setelah penyesuaian iuran selesai, maka akan kita dorong bagaimana mekanisme koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan. Yang dulu dikenal dengan istilahnya COB atau Coordination of Benefit, tetapi sejak Perpres 1982 tahun 2018 istilahnya dikenal dengan koordinasi antar penyelenggara jaminan. Selanjutnya dari mekanisme ini akan muncul skenario-skenario kebijakan pembiayaan dan pertahapan. Selanjutnya akan dilakukan pengaturan regulasi-regulasi yang terkait dengan penyesuaian dari KDK dan KRIJKN. Nah ini kira-kira lini masa dari kebijakan KRIJKN. Jadi di tahun 2020 adalah finalisasi kekajian KRIJKN. 2021 akan masuk kepada bagaimana perubahan ketiga, diskusi terkait perubahan ketiga dari Perpres 82 tahun 2018, beserta pertemperaturan pelaksanaannya termasuk dengan konsultasi publik atau uji publik kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana penyiapan infrastruktur dan SDM di rumah sakit. Nah di awal 2022 kita akan mulai merencanakan implementasi KRIJKN secara bertahap. Nah ini kira-kira konsepsi dari kelas rawat inap JKN yang mungkin masih didiskusikan, jadi masukan dari Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sangat dibutuhkan bagaimana mendorong dari konsdraf dari kelas rawat inap JKN ini. Nah untuk pertimbangan perumusan KRIJKN, pertama adalah bagaimana penentuan definisi dan kriteria dari kelas rawat inap JKN. Jadi kita tidak mendiskusikan di sini apakah KRIJKN itu adalah di kelas 3 atau setara dengan kelas 2 atau setara dengan kelas 1, tetapi yang kita butuhkan dulu adalah bagaimana definisi dan kriteria dari kelas rawat inap JKN. Ini yang menjadi tugas dari DGSN. Kemudian juga kita menghitung bagaimana ketersediaan jumlah tempat tidur pada setiap kelas perawatan di rumah sakit, bagaimana pertumbuhan jumlah peserta JKN, kemudian juga kemampuan fiskal negara, dan kemampuan membayar masyarakat dalam membayar iuran. Selanjutnya kita juga menghitung angka rasio utilisasi dan BOR di tingkat kabupaten kota. Jadi kami dari data BPJS Kesehatan dan juga data Kemenkes menghitung BOR di masing-masing kabupaten kota terkait dengan utilisasi di rumah sakit. Kemudian juga bagaimana rancangan definisi dari KRIJKN, jadi adalah kelas layanan rawat inap rumah sakit pada program JKN yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi ke depan BPJS Kesehatan akan melakukan kredensialing untuk rumah sakit-rumah sakit yang sesuai dengan kriteria dari KRIJKN yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian adalah dimungkinkan naik kelas bagi peserta selain PBI atas pembiayaan sendiri atau asuransi tambahan. Nah ini adalah konsep penerapannya, tetap mengutamakan pada keselamatan pasien, letak ruang inap berada di lokasi yang tenang, aman dan nyaman, ruang rawat inap memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang, kemudian ruang rawat inap harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis penyakit. Nah ini yang diambil, kemudian yang harus dipahamkan oleh Bapak-Ibu sekalian, bahwa kriteria yang disusun oleh tim pemerintah, yaitu DGSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan juga Beperjayaan Kesehatan, kriteria yang disusun adalah bukan kriteria yang baru, tapi diambil dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada selama ini di Kementerian Kesehatan. Misalnya kita melihat dari perdomaan teknis bangunan rumah sakit dari rawat inap tahun 2012 dari Dirjen Pelayanan Kesehatan. Kemudian kita lihat juga Permenkes 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan persenalan rumah sakit. Kemudian berdasarkan dari draft konsep kasrawat dari Dirjen Pelayanan Kesehatan yang sedang disusun dan sekarang sudah dipresentasikan dalam rapat-rapat di DGSN. Selanjutnya juga masukan dari Persi dan Arsada dalam rapat-rapat penyusunan kriteria kasrawat standar JKN. Nah ini adalah 11 rancangan kriteria JKN yang kami sampaikan. Jadi ada 11 kriteria yang ada. Kemudian yang berbeda adalah pada kriteria nomor 2 dan kriteria nomor 4. Jadi yang misalnya nomor 4 ini untuk kelas A maka maksimal tempat tidur adalah 6 tempat tidur. Jadi kita tidak bicarakan dia minimal tetapi adalah maksimal. Jadi rumah sakit nanti boleh membuat untuk kelas A ada 5 atau 4 tempat tidur tapi ketika dia lebih dari 6 tempat tidur maka dia tidak sesuai dengan kereta yang disusun oleh pemerintah. Selanjutnya untuk di kelas B adalah maksimal 4 tempat tidur. Mohon maaf Pak waktunya sudah habis. Apakah dapat dipersingkat? Oke baik. Nah ini kira-kira opsi pentahapan untuk skenario. Ada opsi 1, opsi 2. Kita ada 4 opsi yang akan dilakukan. Apakah kita akan mulai dulu dari rumah sakit vertikal, kemudian diikuti oleh rumah sakit pemerintah, selanjutnya diikuti oleh rumah sakit swasta. Atau opsi kedua, langsung rumah sakit pemerintah seluruhan, selanjutnya diikuti oleh rumah sakit swasta. Atau opsi ketiga, berdasarkan kepada bor masing-masing kabupaten dan kota. Atau yang keempat, berdasarkan kepada kesiapan pemda suplai setnya di masing-masing kesempatan. Ini mungkin nanti yang... Nah ini yang mungkin untuk koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan. Jadi kira-kira bagaimana mekanismenya peserta ketika dia melaksanakan dari koordinasi antar penyelenggara jaminan ini. Itu ketika pasien datang sesuai dengan ketentuan JKN. Kemudian pasien memilih untuk misalnya melakukan rawat jalan di poli eksekutif, ataupun dia naik kelas dari KRI JKN. Misalnya dia dari kelas B, kemudian dia ingin ke VIP. Maka dari hal tersebut, maka akan muncul selisih biaya yang akan terjadi. Nah selisih biaya ini kemudian akan ditanggung oleh peserta, atau akan ditanggung oleh pemberi kerja, atau akan ditanggung oleh AKT atau asurasi kesetan tambahan. Atau pihak lainnya. Yang ini yang dari undang-undang maupun dari perpres belum ada yang mengatur bagaimana kalau ada pihak lainnya yang ingin menanggung. Jadi nanti mungkin salah satu masukan dari perubahan perpres tersebut adalah bagaimana jika ada pihak lain yang ingin menanggung selisih biaya dari peserta JKN ini. Misalnya, biayasan kesehatan, atau dari CSR, atau pilantropi lainnya itu boleh untuk bagaimana menanggung untuk selisih biaya dari kelas rawat inap JKN ini. Saya pikir nanti ini biar Bu Medi saja yang menjelaskan, karena waktunya sudah habis. Baik. Terima kasih Pak Mutakin. Terima kasih Pak Mutakin. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mutakin bagaimana sesuai dengan amanat perpres 64 tahun 2020 itu bahwa kajian mengenai KDK dan kelas standar ini maksimal tinggal tiga minggu lagi, yaitu di Desember 2020. Yang mana tentang rawat inap JKN ini itu diimplementasikannya secara bertahap hingga tahun 2022. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Mutakin bagaimana koordinasi antar penyelenggara itu pasien datang, kemudian ada yang ingin naik ke rawat inap kelas yang lebih tinggi, kemudian akan ada selisih biaya. Nah, di situ ada, tadi ada empat ya, ada yang berpotensi bisa membayar selisih biaya tersebut. Ada peserta, pemberi kerja, asuransi kesehatan tambahan, dan pihak lainnya. Demikian tadi yang kita dengarkan dari Pak Mutakin. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana sih dari perspektifnya BPJS kesehatan mengenai koordinasi, mekanisme koordinasi antar penyelenggara jaminan ini, seperti itu. Kepada dokter Medianti, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya 15 menit, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin di-share materi saya ya, Mbak Vini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Laksono, yang saya hormati Bapak-Bapak pemateri dan pemapar maupun pembahas, yaitu Dr. Tonang dan Pak Mutakin. Dan juga Bapak-Ibu sekalian. Pertama mungkin kami ucapkan terima kasih ya. Kami dari BPJS Kesehatan dapat ikut dalam webinar ya. Implementasi koordinasi penyelenggara jaminan dalam kebijakan kelas standar lawat inap CKN. Ini izinkan kami mewakili BPJS Kesehatan ya. Baik, lanjut saja mungkin karena waktu ya. Tadi mungkin juga sudah disampaikan cukup banyak oleh Pak Mutakin di pendahulat. Lanjut. Ya, ini tadi juga mungkin sudah disampaikan sekilas oleh Pak Mutakin bahwa memang filosofi dan kebijakan negara ini adalah Pancasila ya, terutama sila kelima. Itu menyatakan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan keadilan sosial. Termasuk hak yang sama dalam mendapatkan akses di bidang kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Terkait dengan untuk mewujudkan itu, memang sejak 1 Januari 2014, ini program JKN, Kartu Indonesia Sehat, ini dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang mampu maupun yang memang kurang beruntung secara finansial. Saat ini memang ini sudah memasuki tahun ke-7 penjelenggaraan. Dalam sudi di UI ini juga ternyata dapat dilihat dampak program ini menghilangkan hambatan ya, keuangan. Dan tentunya membuka akses pelayanan kesehatan. Di situ kita bisa lihat adanya kontribusi pada peningkatan apa namanya, terkait dengan gini rasio, kemudian juga terkait dengan peningkatan usia harapan hidup, kemudian juga kontribusi pertumbuhan ekonomi, terjadi ada multiplier efek di sektor industri rumah sakit, farmasi, dan lain-lain. Kemudian juga terkait perlindungan keuangan tentunya, bagaimana mencegah out of pocket atau mencegah kemiskinan. Kemudian juga di CKI sendiri sebenarnya ini memberikan manfaatnya komprehensif. Di situ ada promosi, ada rehabilitasi, promotif preventif, kemudian juga tentunya kuratif dan juga rehabilitasi. Kemudian kalau kita lihat juga terkait dengan indeks kepuasan, belanggan ini juga terjadi peningkatan di 2016, 78,6, dan sekarang di 2019 itu sudah 80. Next. Baik, kalau kita lihat ini memang ini prinsip penyelenggaraan dalam SJSN sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, terkait dengan akutabilitas penyelenggaraan JKN. Di situ ada sembilan prinsip yang memang ini sebagai prinsip penyelenggaraan dari SJSN. Lanjut. Ya, ini kita melihat dari bahwa di PPJS sendiri, ini kita membuat ekosistem digital di PPJS Kesehatan. Ini kita bangun dan terus ditingkatkan. tentunya ini untuk, apa ya, kalau saat ini kan era globalisasi ya, memang mau tidak mau digitalisasi ini tidak bisa dihindari. Nah, ini tentunya akan menjembatani kesenjangan, waktu, jarak, apalagi saat ini dari musim pandemi seperti ini, ini memang diperlukan untuk mendongkrak tentunya kualitas dan pengelolaan program. Nah, kalau kita lihat memang di sini kita sudah melakukan secara terus menerus peningkatan dan tentunya ini kita mengelola dan berhubungan dengan banyak pemangku kepentingan, sehingga ini memang diperlukan suatu ekosistem digital yang mumpuni. Nah, kemudian juga kita lihat karena memang kita mengelola cukup besar kepesertaan, ini sampai 1 Oktober 2002 itu ada sekitar 2 hari 222 juta jiwa atau 84 persen. Dan tentunya dengan fasilitas kesehatan yang juga terus meningkat, sekarang sudah 20, kurang lebih ya, 27 ribu FASKES ya, baik itu FKTP maupun FKRTL. Dan rata-rata pemanfaatan FASKES ini per hari ini sekitar 756 ribu, cukup besar. Sehingga memang mau tidak mau kita memang butuhkan suatu ekosistem digital yang cukup baik. Lanjut. Ya, ini juga kita tentunya kalau kita lihat tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Mutakem bahwa ini kita memastikan pelayanan kesehatan ini berkualitas dan dapat dicangkau oleh seluruh peserta. Nah, di sini kita lihat tadi terkait dengan benefit paket TKN, baik itu dari kelas standar maupun juga kebutuhan dasar dari kesehatan. Nah, ini yang sedang dikodok. Dari BPJS sendiri tentunya kita menunggu ketetapan ya dari regulasi terkait dari KDK dan KRI tersebut, termasuk dari penyesuaian tarif, penyesuaian iuran, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Jadi mungkin tadi juga sudah sekilas disampaikan oleh Pak Mutakem terkait dari kebijakan standar ya. Mungkin sebelumnya ya, sebelum dari ini. Tadi mungkin juga sudah disampaikan terkait dari kebijakan kelas standar dan kebutuhan dasar dalam kesehatan. Di mana prinsip-prinsip ya, adanya di undang-undang, undang-undang SGSN terkait dengan pasal 19, di situ terkait dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, kemudian juga di situ juga disampaikan terkait dengan adanya kebutuhan dasar kesehatan. Dan di pasal 23-nya, ini disebutkan terkait dalam hal membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit itu diberikan berdasarkan kelas standar. Jadi ini sudah sebetulnya dari 2004 ya. Ini amanah ya daripada undang-undang SGSN itu adalah terkait dengan prinsip asuransi sosial, prinsip ekuitas, kemudian kebutuhan dasar kesehatan dan kelas standar. Dan kemudian juga terkait dengan roadmap dari CKN sendiri, memang tadi disampaikan kalau untuk sampai dengan harapannya sebetulnya, sampai 2019 itu tidak boleh ada perbedaan ya. Harusnya paket medis dan non-medis ya terkait kelas perawatan itu harusnya sudah sama. Nah ini memang diperkuat dengan adanya perpres nomor 64 tahun 2020, ini pasal 54A 54B ini yang memang mengamanahkan paling lambat Desember. Jadi memang tinggal beberapa waktu lagi untuk terkait dengan KDK dan kelas standar ini harus sudah di minima konsepnya ya. Dan tadi sudah disampaikan kesepakatan terkait dengan konsep yang memang di 2020 dan kemudian pelaksanaannya di 2000 secara bertahap. Nah terkait dengan hal ini memang, jadi sebetulnya hak peserta ini di kelas standar, dan dia dapat naik kelas dengan pembayaran sendiri. Nah ini memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mutakin bahwa memang sampai saat ini klasifikasi kelas perawatan ini yang memang belum ada standarnya. Nah sehingga memang sinilah maka kita perlu melakukan standarisasi. Lanjut. Ya ini mungkin tadi juga sudah disampaikan sebetulnya terkait dengan kebutuhan dasar kesehatan dan kelas standar ini sudah ada PIC ya kalau kita sebutnya. Atau memang kita lakukan bersama-sama seluruh stakeholder termasuk BPJS Kesehatan. Namun sebagai PIC-nya, kalau kelas standar tadi mungkin dari DCSN, tapi kalau kebutuhan dasar kesehatan, kita memang menunggu dari Kementerian Kesehatan ya, sebagai leading. Jadi sebagai leadingnya adalah Kementerian Kesehatan, dan kelas standar adalah DCSN. Jadi tadi mungkin kita sudah mendapatkan atau sudah menerima informasi yang paling mutakhir ya Pak Mutakin ya, terkait dengan kelas standar dan timeline-nya, waktunya yang akan dilakukan. Dan itu memang tentunya harus dilakukan tertahap, dan kami pun juga terus melakukan bersama-sama dengan tim, terus progres ya, terkait dengan penetapan dari regulasi, baik itu KDK maupun kelas Sarawat Inap tersebut. Ya lanjut. Waktunya masih lima menit ya Bu. Ya baik, cepat kok ini. Ini ya, ini kalau kita sebuti ini secara teorinya, bahwa memang di ini adalah koordinasi of benefit suatu proses di mana dua atau lebih asuraduri menanggung orang yang sama terhadap manfaat asuransi kesehatan yang sama untuk membatasi total manfaat dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi ya, ini kuncinya tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang diperbolehkan. Ini yang kemarin kita sebutnya koordinasi manfaat yang ada di BPJS Kesehatan. Kemudian suatu metode ya, ini terkait dengan, kita ada peraturan BPJS nomor 4 tahun 2016, ini terkait dengan COB yang saat ini terkait peraturan BPJS Kesehatan nomor 4 tahun 2016, tadi seperti yang disampaikan Pak Mutakin, jadi sesuai perpres, semenjak ya, semenjak perpres 82 tahun 2018, ini kita sedang BPJS Kesehatan terus berproses untuk melakukan perubahan. Dan ini kita sudah, alhamdulillah, tahun ini insya Allah kita sudah melakukan perubahan terkait peraturan BPJS nomor 4 tahun 2016, menyesuaikan dengan perpres 82 tahun 2018. Dan juga tentunya itu, atau kita sesuai dengan amanah dari undang-undang. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini amanah undang-undangnya, jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi di amanah undang-undangnya, ini adalah sebetulnya bentuknya adalah top up. Jadi memang bentuknya itu bukan koordinasi benefit. Dan ini ada di dalam perubahan, di perubahan dari pasal 27 perpres 19 tahun 2016, itu menjadi perpres 82 pasal 51, dan disitulah disebutkan bahwa disitu adalah dia peningkatan perawatan yang lebih tinggi. Jadi memang bukan disitu tidak menyebutkan adalah koordinasi manfaat, tapi adanya peningkatan, atau kita sebutnya adalah top up. Ya, lanjut. Kemudian juga dari perpres 82, kemudian juga lanjut dibuatkan turunannya, yaitu perpres, ini masih perpres 82 ya, di pasal 51, disitu disebutkan memang peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya. Ini termasuk rawat jalan eksekutif ya, dan dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar. Nah, disitu ada tiga ya, tadi mungkin ada tambahan lagi dari Pak Mutakin ya, satu lagi dari pihak lainnya, yang nanti mungkin akan didefinisikan. Nah, memang ini dikecualikan untuk peserta PPI. Nah, sehingga BPJS Kesehatan ini, di sini, ini amanahnya adalah tetap berperan sebagai pembayar pertama dan penjamin pertama. Jadi penjamin pertama dan pembayar pertama. Nah, harus ada terdapat selisih biaya dari yang dijaminkan akibat dari kenaikan perawatan maupun dari poli eksekutif. Lanjut. Kemudian dari Perpres 82, diamanah diturunkan lagi menjadi Permenkes ya, Permenkes 51 tentang pengenalan urun biaya dan selisih biaya. Jadi di situ selisih ya, jadi tadi itu terkait selisih biaya itu juga sudah diatur, ini khususnya selisih biaya. Kalau urun biaya memang masih belum ya, nanti mungkin menunggu berikutnya. Untuk selisih biaya ini, walaupun seperti itu, sebetulnya mungkin ini masih itu bisa jadi pembahasan atau diskusi, challenge ya, terkait dengan urun biaya maupun selisih biaya tersebut. Nah, tapi ini kami yang kami soroti saat ini adalah yang selisih biaya, karena ini terkait dari top-up. Nah, selisih biaya ini memang ada tambahan di biaya di mana peserta ini saat memperoleh manfaat itu dia naik kelas ya, dari haknya, itu lebih tinggi. Nah, itu memang diatur di dalam Permenkes 51 tahun 2018. Ya, di sini juga bisa menjadi challenge untuk dari, terutama dari teman-teman dari asuransi kesehatan tambahan ya. Ya, lanjut. Mungkin sebentar lagi Mbak, Mbak Gini. Ya, itu sudah tinggal 10 detik lagi, Bu. Ya, ya, ya. Lanjut dulu. Mungkin ada. Ya, sudah. Ini kesimpulannya, sebenarnya BPJS Kesehatan ini secara prinsip ini mendukung penuh ya upaya pemerintah dalam meningkatkan tentunya tata keluar jalan-jalan kesehatan. Dan ini juga terkait dengan DGSN bersama stekode lain juga telah membuat secara perumusan kebijakan kelas standar atau kelas rawat inap di JKN. Nah, tentunya ini implementasi kelas standar dalam skema JKN ini akan membuka peluang ya, adanya kebutuhan kenaikan kelas untuk peserta yang mengharapkan adanya kenaikan benefit non-medis ya, terkait dengan kelas rawatan. Nah, ini membuka kesempatan tentunya untuk asuransi kesehatan tambahan. Dan sebagai informasi, Bapak-Ibu sekalian, memang kami sebelumnya adalah kita sudah bekerjasama dengan kurang lebih ada 17 asuransi kesehatan tambahan di mana waktu per BPJS nomor 4 tahun 2016 kita melakukan kerjasama untuk AKT sebagai first payer. Nah, ini tahun ini kita melakukan, kalau istilahnya adalah pemutusan kontrak dengan 17 asuransi kesehatan tambahan itu sehingga tidak lagi ada, karena sudah tadi itu terkait dengan perubahan per BPJS nomor 4 tahun 2016 ini sudah tinggal menunggu diundangkan oleh Kemenkumham dan ini berlaku sampai 31 Desember. Jadi, sejak 1 Januari 2021, maka kami sudah tidak lagi melakukan kerjasama dengan AKT first payer tapi nanti berjalan seperti top up. Jadi, nanti BPJS kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama, kemudian apabila selisih, ada selisih karena dia kenaikan, ada kenaikan kelas, maka itulah yang akan menjadi jaminan dari tadi, ada peserta, ada dari instansi, atau dari badan usaha, atau perusahaan, atau juga dari asuransi kesehatan tambahan yang memang sudah berkontrak dengan peserta. Demikian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Medianti. Begitu tadi Bapak-Ibu dan rekan-rekan semuanya, menarik sekali yang sudah dipaparkan oleh Ibu Medianti tadi. Pertama, memang dari BPJS sendiri itu ingin pelayanan kesehatan itu bisa didapatkan secara berkualitas, dan dapat dijangkau oleh seluruh peserta. Di mana mekanisme koordinasi antar badan penyelenggara jaminan di sini yang disampaikan Ibu Medianti tadi berdasarkan amanat Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 itu bentuknya adalah top up. Jadi sudah tidak berbentuk COB lagi. Dan juga ternyata COB sejak nanti Januari 2021 sudah tidak akan ada lagi karena juga kontraknya sudah diputus dengan 17 AKT. Nah, demikian tadi dari perspektifnya BPJS Kesehatan mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bagaimana ekspektasinya dari pemberi pelayanan kesehatan mengenai mekanisme koordinasi antar penyelenggara jaminan ini. Kepada Dr. Tonang, waktunya 15 menit, dok. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin kami mempaparkan situasi saat ini dari kami dari provider ya tentang kaitan koordinasi antara penyelenggara jaminan. Sekarang istilahnya demikian yang kami dapatkan tadi dari Pak Mutakin. Mohon Ijin, selamat pagi Pak Mutakin, Bumi Dianti sudah lama tidak bertemu langsung kita karena situasi hari ini, Ijin. Oh, fraksional tadi mungkin juga ada, Ijin. Terus terang, bagi rumah sakit, koordinasi manfaat ini sesuatu yang lama dibahas, tetapi bagi sebagian besar rumah sakit belum merasakan. Artinya, tadi Bumi Dianti menyebut ada 20 sekian, waktu itu sempat ada sekitar 50, sempat ada daftar panjang begitu, yang sudah ber-COB. Ya, pernah ber-COB, tapi itu barang-barang dilihat oleh beberapa rumah sakit yang besar ya, beberapa rumah sakit yang di kota terutamanya. Kalau yang di tempat sebetulnya, kita belum merasakan itu. Ya, kalaupun sempat nyempil, ada 1-2 pasien datang dengan kartu, sudah ada logonya 2 itu, karena malah dibuat diri di daerah ini mau di apa yang kartu yang begini, aneh kartu yang anak kita belum mengenal. Dan ini panjang sekali sejarahnya, dinamikanya, walaupun secara regulasi sebetulnya ini ada sejak di peraturan sejak awal, jika ini ada kata-kata ini. Hanya implementasinya memang perlu waktu, dan ternyata tadi sekarang kita belum merasakan pun sudah mau diganti lagi di tahun depan lagi. Nah, ini yang diduliskan oleh sebagian besar dari anggota kami di versi. Karena itu sebenarnya rumah sakit kalau ditanya sesuatu dari manfaat itu sering ragu-ragu. Yang kayak apa ya? Yang seperti apa itu maksudnya ya? Mau bilang iya, belum yakin, mau bilang enggak. Ya, kalau aturannya ada itu lah. Kan kita masih sering ragu-ragu. Bahkan nanti kita perlu juga berjelas lagi, beberapa istilah yang muncul terkait dengan pembiayaan ini, dikatakan dengan korisi manfaat itu, sering bahkan sekarang pun kadang-kadang masih terjadi, kita kebingungan. Nah, kalau bukan karena ada pandemi, mungkin kita sekarang masih sering tubuh juga, istilahnya karena ada pandemi, sekarang agak berkurang, karena fokusnya sedikit bergeser ke soal klaim COVID. Istilah seperti misalkan urun biaya, ada selisih biaya, ada tambahan biaya, ada lagi COB. Ini banyak diantara kami yang bahkan kadang memahami, definisi saja bisa saja beda-beda. Misalnya, sejak awal dulu waktu kita mulai CKN, waktu itu bahkan ketat sekali bahwa sama sekali tidak boleh ada namanya peserta membayar, apapun alasannya. Sampai bingung kita, mau ditempatkan di VIP sebagainya, bingung. Ini gimana ini? 6 bulan berjalan, ada muncul aturan. Oh, boleh naik ke VIP, nanti akan ada proses di mana jatah klaimnya berapa, dikurangkan terhadap tarif rumah sakit. Oke, jalan sebentar jadi rame, karena ternyata tarif rumah sakit yang VIP-nya kadang-kadang selisihnya cukup tinggi. Akhirnya jalan lagi, kemudian ada lagi aturan baru, bahwa untuk kelas lebih tinggi, begini seterusnya lah. Itu berkembang seperti itu. Sampai kemudian, sampai sekarang. Jalan lagi misalnya, oke boleh naik ke kelas 1, boleh naik ke di atas kelas 1, tapi dibatasi bahwa tambahan biayanya maksimal 75 persen, sebagainya itu juga terjadi. Dan muncul lagi kemudian bahwa ada kata-kata di atas kelas 1, hanya boleh satu kelas. Karena nanti akan menentukan bagaimana menghitung selisih biayanya dan banyak lagi juga. Nah inilah yang bagi rumah sakit, tersebut ini membingungkan. Bukan apa-apa, tersebut kan memang tidak semua rumah sakit itu sudah cukup familiar dengan beberapa definisi suprasional seperti ini dalam konsep penjaminan biaya keperlian kesehatan. Nah sekarang, kita mulai masuk ke, menuju ke sepulah ini, dan ini redefinisi koordinasi manfaat seperti yang Pak Mutaka sampaikan, maupun juga belum yang dia sampaikan, maka kita perlu menjelaskan dengan benar, betul kepada kami yang di provider ini, ini yang dimaksud yang mana dan yang seperti apa. Akan tidak nanti gisroh atau tumpang tindih atau tumpang selisih dengan yang sudah ada sekarang. Misalnya sekarang kita lihat, di Permenkes yang 51 2018, besarkan tentang urun biaya di sana. Kan juga sampai sekarang kita juga belum semua bisa jalankan akhirnya. Di sana, nanti ditumpuk lagi dengan adanya kok dimanfaat. Ini bagaimana bisa dimanfaatkan? Artinya bagaimana teman-teman dari AKT misalnya bisa masuk itu lewat celah yang mana dan harus bagaimana saja. Kami juga bisa menyelesaikan dari segi kami di rumah sakit supaya kita mendapatkan optimal. Kenapa optimal? karena tersebut serang membaca isi Permenkes 51 sebagai suatu regulasi terakhir tentang urun biaya itu, teman-teman masih bingung. Ada titik di mana peserta bisa membayar sebagai satu bagian dari urun biaya, tetapi ternyata itu dikurangkan dari CBG. Ya emang ini sesuai dengan konsep yang disamakan tadi, tidak boleh melampaui batas maksimal yang seharusnya diberi. Ini kan masak kita baru lagi ini. Ini menjadi beban bagi rumah sakit. Sudah berkurang si busisnya, masih harus punya kewajiban untuk menarik dari peserta lagi. Ini juga yang membutuhkan bagi kita. Nah, di tengah situasi itu memang kemudian kita juga sudah menghadapi seperti tadi Pak Mertagia sampaikan, banyak aturan yang harus selesai di akhir tahun ini yang disebut oleh Gubin tadi tinggal tiga minggu tadi. Walaupun pelaksananya masih setahun lagi, tetapi secara konsep baru sudah jadi di akhir tahun ini. Setahun itu adalah masa kita untuk menyesuaikan. Bukan masa untuk membahas lagi, tapi masa untuk menyiapkan pelaksanaan dari yang sudah disepakati di akhir tahun ini. Nah, kalau kita boleh sedikit mengungkap, inilah beberapa dinamika saja. Regulasi sejak awal dulu di perpres yang pertama kali untuk persiapan jikaan tentang korisir manfaat. Dan sesuai dengan beberapa yang muncul. Memang ini kalau sudah yang jelas adalah ini. Ini di petunjuk praktisnya dari BPK Sehatan, saya agak lupa taunya, tapi ini ada. Jadi intinya adalah penjamin utama tetap BPK Sehatan, kemudian tidak boleh melebih total biaya, artinya dalamnya tidak boleh melebih total CPG, seakhirnya bahasanya begitu seolah yang kita tangkap. Dan ada ini, ada sisi kesepakatan antara BPK Sehatan dengan asurasi tambahan tadi. Sekali lagi, karena memang ini bagi rumah sakit kebanyakan belum merasakan. Memang hanya di beberapa rumah sakit yang besar, di beberapa kota besar sudah berjalan, tapi sebagian rumah sakit belum merasakan yang konsep ini berjalan. Ini juga beberapa aturan yang pernah muncul, yang kami sempat ikut membaca, walaupun tidak mudah memahami ini, karena sekali lagi dalam bahan rumah sakit itu harapan kita adalah memang adanya celah akad ini adalah untuk menopang selisih yang timbul antara biaya rumah sakit yang muncul secara real terhadap CPG yang ada dikaitkan dengan keinginan peserta untuk menaikkan atau meningkatkan level pelayanan yang diterima dalam hal non-medis tadi. Kata-kata real non-medis ini pun juga masih menjadi beban juga karena ada satu titik di mana bisa terjadi peserta itu mengharapkan suatu layanan medik yang memang sebetulnya melebihi standar yang dipakai untuk menghitung CPG. Contoh yang sering kita sampaikan sebenarnya misalnya adalah kalau yang juga akhirnya menjadi satu perdebatan yang paling juga ya tentang misalkan soal metode operasi untuk katarak biasanya. Nah kita harusnya bisa sepakat bahwa apakah CPG yang ditunggu itu berbasis pada metode yang mana katakanlah dengan metode yang masih konvensional itu ditunggu dengan menggunakan menggunakan basis perlindungan sebagai perlindungan untuk CPG. Nah kalau peserta kemudian meminta kami mau dilakukan dengan cara yang yang pada level misalnya dengan metode lebih baru ini bagaimana ini apakah ini juga bukan suatu ruang untuk suatu peningkatan pelayanan yang di atas standar yang karena itu mungkinkah juga ini menjadi celah untuk kita membuka sebagai bagian dari koordinasi manfaat ini kita harus clear juga supaya nanti tidak lagi kita terjebak lagi seperti kemarin kita sempat lama harus dalam posisi apa ya istilahnya dengan pilih kesehatan itu taruh ulur terus tentang beberapa pelayanan yang titik perdebatan adalah ini standar pelayanan yang mana ini karena keantangan di lapangan memang ada dua jenis metode itu yang dipakai mana sebagai basis virtuansi bijis yang kita menurutkan juga sebagai kemungkinan merupakan celah untuk koordinasi manfaat nah ini ya yang muncul di terakhir di perpas 82 memang harapan seperti ini sebetulnya sih sebelum kita bicara lebih jauh dengan AKT bahkan berjasama dengan beberapa penjamin sama-sama ya sebetulnya penjamin pelat merah seperti yang katakanlah misalkan dengan jasa arah harja dengan tas pen pun belum selalu mulus juga apalagi kita bicara dengan yang AKT yang terakhir dari sisi privat nah ini yang pernah kami terima dalam beberapa kesempatan membahas mengenai CUP itu prinsip-prinsip yang dipakai tentang konsep CUP waktu itu ya sebelum muncul istilah sekarang menjadi koordinasi antar penjamin tadi ya nah intinya tetap bahwa selalu ada kata-kata tidak boleh melebihi 100% dari haknya ini juga kan bagaimana kita jembahkan kalau ini betul bahwa ini mungkin akan ada perubahan di tahun 2021 yang kami bersyukur berarti ada suatu peluang untuk kita membahas ulang lagi merekdefinisi lagi bagaimana menerapkan dari konsep koordinasi antar penjamin ini nah ini kamu juga sempat mendengar melintik ini suatu paparan tentang koordinasi manfaat ada berapa jalur misalkan terakhir pertama dengan ini kalau yang yang CPC sekarang sudah standar ya sekarang yang dengan AKT kan ada selisih yang muncul selisih yang muncul ini apakah kita narik dari peserta dan peserta reimbus ke AKT-nya atau kita misalkan ke AKT-nya atau bagaimana atau mungkin juga misalnya mungkin enggak bahwa kita sebetulnya bagi rumah sakit itu kita taunya berbeza saja deh misalkan sehingga urusan BBJS dengan yang lain itu adalah dalam bagian kerjasama mereka ada sebetul kesepakatan entah bagaimana sehingga bagi rumah sakit itu taunya cuma BBJS misalkan begitu tapi ini adalah beberapa alternatif yang kita coba sampaikan biar ini sehingga smart company cuma satu mempermudah bagi kami untuk berikan pelayanan tanpa harus terlibat banyak tentang sisi-sisi pengelolaan non-medical atau non-service dari keodasi manfaat ini itu yang akan berdapatkan seperti itu kalau bisa nah sisi lain ini saya pilih Pak Mutakin mau tidak mau kita akan mengadai beberapa perubahan baru di akhir tahun ini dalam konsep minimal sebelumnya percara soal eksekusi di tahun 2022 tapi ini tetap akan harus selesai tahun ini dan itu artinya rumah sakit kesempatan tinggal sekarang untuk mengusulkan ini beberapa asumsi yang muncul di teman-teman versi tentang urun biaya misalnya pasien yang mengendaki pendapat manfaat di luar standar dan di luar kebutuhan seri kesehatan contoh tadi misalkan soal metode operasi barangkali atau penggunaan beberapa regimen terapi yang itu melebih standar minimal yang ada di di koras misalkan bagaimana apakah itu juga bisa menjelah untuk suatu koordinasi manfaat yang tentu tetap ada suatu prinsip bahwa ada batas perlindungannya sehingga tidak mudah juga menjadi tempat yang berpotensi terjadinya moral hasard tentu kalau itu sudah ada itu masih lebih baik sehingga akhirnya ada ruang celah bagi teman-teman di AKT untuk masuk dengan sesuatu ketentuan yang jelas artinya dari sisi pasien juga jelas tidak terjadi kemudian dia mendapat moral hasard dari sisi rumah sakit juga terjaga untuk tidak tergoda untuk melakukan sisi-sisi moral hasard juga yang kita harapkan seperti itu nah karena dampak dari implementasi KDK kelas standar nanti mungkin juga ke arah single tarif juga termasuk penerapan dari parmenkes nomor 3 tahun 2020 tentang kelas rumah sakit itu sudah suatu pukulan bertubu-tubu bagi rumah sakit artinya begini bukan pukulan dalam arti kita memang negatif tetapi itulah beban bertumpuk bertubu-tubu susul-menyusul bahkan bersama-sama yang ada di rumah sakit di tahun 2021 ini di tengah kita juga masih menghadapi COVID saat itu saja nah perubahan-pubahan yang besar seperti ini kita selalu bertanya akhirnya terus kondisi manfaat ini masuk di titik yang mana ini selahnya akankah kondisi manfaat itu bisa kita bahas sebelum clear betul soal klas standar clear betul soal KDK dan clear betul soal singgertari bagi rumah sakit tentu agak susah kita membahas seperti itu kalau yang seperti KDK singgertari kondisi manfaat ini belum tip untuk kita bahas mengenai seperti apa konsep katakan sampai kondisi manfaat itu dijalankan nah ini misalkan mau di titik yang mana sebetulnya kita akan memasukkan mulai kondisi manfaat ini kan kalau belum jelas jika tarifnya belum jelas KDK-nya belum jelas kestandarnya itu tidak mudah kita bahkan beberapa para mereka sebut harus menyesuaikan kalau nanti betul ada perubahan ini karena beberapa para mereka masih menggunakan konusul bahwa peserta masih bisa menaikkan hak pasnya pas ya ini implementasi kelas standar tidak usah kita bahas ini karena sudah sering kita bahas sebelumnya ini yang kami harapkan dalam bentuk koordinasi teman-teman sebetulnya dalam koordinasi itu cukuplah monggo BPP Kesehatan dengan AKT yang koordinasi kami juga masih berharap tetap satu pintu saja ke BPP Kesehatan ini kalau mungkin tentu ini kami mohon maaf kalau kemahaman tentang konsep perasuransian masih terlalu terlalu superficial tapi harapkan kita hanya soal biar rumah sakit itu bisa fokus ke pelayanan bahkan peserta pun kalau bisa berurusan langsung dengan BPP Kesehatan AKT kami tidak harus urusan keuangan dengan pasien sehingga klir betul pelayanan dijalankan tanpa pernah mikir kita harapkan bersama-sama terakhir ini harapan dari kami dari versi soal koreksi manfaat itu peserta punya hak untuk meningkatkan manfaatnya tanpa kehilangan tanpa kehilangan hak sebagai peserta JKN tadi misalkan ya misalnya dalam hal pemilihan metode yang lebih baru atau penggunaan robot-obot yang di luar melebih forness misalkan atau misalnya juga mungkin nanti soal kelas standar misalnya apakah betul kalau kita naik ke kelas di atas kelas di luar standar JKN dan istilahnya A sama B tadi misalkan begitu ya di luar JKN itu masih mungkin ada salah juga untuk suatu celah untuk AKT itu juga salah untuk koreksi manfaat itu juga menjadi pertanyaan kita kan terus terang termasanya perlu income tambahan selain klaim JKN karena ada penurunan dalam unit cost klaim pasien tahun ini pun juga turun tahun depan mungkin nggak tahu kalau kita lihat bagaimana perubahan tarif karena tentu inflasi yang tetap ada sebenarnya tarifnya mungkin belum berubah atau mungkin bahkan bisa tetap atau semoga nggak turun misalkan ketiga adalah asuransi AKT perlu mencari celah celah tadi misalkan peningkatan lanaan di atas standar ada ruang untuk dia meminta pasien mengendaki metode lebih baru mungkin ada obat yang lebih ponas sebagainya itu mungkin nggak cuma itu tetap dalam suatu sisi pengaturan poin 4 ini bahwa adanya auto pocket ataupun melalui koordinasi manfaat tadi menjadi hak rumah sakit tanpa harus mengurangi si business yang begitu harap yang kita dan tentu ini harus ada pengaturan tersendiri nah terakhir mikasmen koordinasinya ada hak dasar yang menjadi bagian dari paket JKN nah untuk yang meningkatkan manfaat itu tidak harus menggugurkan hak JKN-nya hanya dapat dikunci melalui suatu konsep kurun biaya atau apalah yang ditampaknya demikian dari kami terima kasih pas waktunya moga-moga mendapatkan juga pencerahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak dokter Tonang Buya Ardianto waktunya pas sekali dok ini nah tadi sedikit menyimpulkan poin-poin yang disampaikan dokter Tonang tadi bahwa rumah sakit sendiri itu masih belum semuanya bisa menjalankan Permenkes 51 tahun 2018 dan juga dimana harapannya rumah sakit itu untuk mekanisme koordinasi antarpenyelenggara ini inginnya dibayar satu pintu saja seperti itu jadi BPJS dan AKT seperti itu yang bersaling berkoordinasi dan rumah sakit harus clear terlebih dahulu konsep KDK itu sendiri dan kelas standar baru bisa melihat bagaimana mekanisme koordinasi antarpenyelenggara seperti itu tadi telah disampaikan oleh semua pembicara tadi dari Pak Mutakin mungkin saya juga mereview sedikit dari Pak Mutakin tadi untuk mekanisme koordinasi antarpenyelenggaranya itu disampaikan bahwa dimana ketika pasien ingin meningkatkan pelayanannya misalnya ingin naik kelas rawat inap itu akan ada selisih biaya dimana selisih biaya itu bisa nanti dibayarkan baik itu oleh peserta pemberi kerja kemudian juga oleh AKT atau nanti bisa ditambahkan istilahnya pihak lainnya yang nanti kemudian akan dijelaskan kemudian dari BPJS juga tadi Ibu Medianti mengatakan bahwa untuk mekanismenya ini BPJS sendiri setuju dengan amanat UUSJSN dimana mekanismenya itu top up seperti itu jadi mekanismenya bisa dibayar tadi oleh peserta pemberi kerja ataupun AKT nah kemudian selanjutnya kita ke pembahas yaitu ke Bapak Eris Setiawan Sarjana Kesehatan Masyarakat Master of Economy Ajun Ahli Asuransi Kesehatan pembahasan beliau mengenai prognosis bagaimana implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan pada kelas standar rawat inap JKN dari kacamata ekonomi kesehatan kepada Pak Eris Setiawan waktunya 15 menit kami persilahkan baik terima kasih Bu Fini selamat siang para pembicara Pak Mutakin Bu Medianti dan Pak Tona juga selamat siang pada teman-teman peserta dalam diskusi ini mohon disin saya share layar saya ya Bu Fini ya tadi barusan Bu Fini sampaikan topik saya terkait prognosis implementasi koordinasi antar penyelenggara tapi jujur istilah prognosis sepertinya terlalu berat untuk saya jadi mungkin yang akan saya sampaikan lebih ke identifikasi isu atau mungkin saya akan sampaikan beberapa burning isu yang kita mungkin perlu diskusikan atau perhatikan dalam konteks topik koordinasi antar penyelenggara jaminan nah ini kurang lebih outlinenya dari prinsip dasar dasar regulasi kriteria kelas standar itu sendiri sampai ke identifikasi isu nah disini saya ingin berangkat dari prinsip dasar koordinasi manfaat yang tadi sebetulnya sudah sangat jelas disampaikan oleh Ibu Median bahwa prinsip koordination of benefit itu berangkat dari rule of indemnity artinya satu peserta atau tertanggung yang memiliki dua penanggung itu tidak boleh mendapatkan manfaat yang lebih dari total lossnya sekarang itu disini saya coba gambarkan ada dua kotak ini ada dua penanggung sementara total lossnya itu ada di tengah jadi ini ada sharing apa ya bisa dibilang biaya mana yang ditanggung oleh penanggung yang pertama mana yang kedua jadi tidak boleh dua-duanya menanggung hal yang sama itu prinsip yang perlu kita pahami yaitu kalau kita bicara koordination of benefit artinya kita bicara pada konteks manfaat yang sama ditanggung oleh dua penanggung yang berbeda seperti itu kalau dipraktik beberapa negara di luar itu ada yang menggunakan skema merujuk pada date of birth misalnya orang tuanya sama-sama punya skema asuransi kemudian ibu tanggal akhirnya misalnya 2 April kemudian ayahnya misalnya 5 Maret misalnya yang diambil adalah tanggal yang paling dulu yang mana misalnya ibunya tadi tanggal 2 meskipun bulannya belakangan tapi yang menjadi first payer adalah ibunya tadi asuransi ibunya kemudian kalau ada kekurangan atau shortage baru asuransi bapaknya tadi yang menanggung atau ada juga yang menerapkan by gender orang tuanya misalnya kalau anaknya sakit misalnya misalnya asuransi bapaknya dulu yang menanggung kemudian ibunya untuk shortage yang muncul nanti nah kalau yang diterapkan di Indonesia tadi seperti yang Bu Medianti sampaikan kan kita menganut mekanisme yang ada istilah first penjamin pertama dan pembayar pertama penjamin pertama adalah BPJS kemudian pembayar pertama adalah kardinya seperti itu nah itulah yang saat ini kita lakukan dan saya juga dapat update dari Bu Medianti bahwa tahun 2021 sudah mulai putus kontrak ya di awal Januari nah poin kedua disini adalah seperti yang tadi saya sampaikan ketika kita bicara tentang COB atau Coordination of Benefit itu kembali lagi kita bicara pada konteks manfaat yang sama sehingga kita ketika kita bicara pada isu top up benefit entah itu naik kelas atau misalnya tadi saya sempat melihat ada pertanyaan kalau kita mau obat yang tidak jenerik misalnya atau di luar for nas itu seperti apa mekanisme itu sebetulnya sudah kita bicara pada konteks benefit yang berbeda seperti itu sehingga kita bicara pada konteks top up disini yang mekanisme yang tadi secara singkat dibahas oleh para pembicara dengan mekanisme pembayaran selisih biaya seperti itu nah ini sepertinya pasal yang fenomenal tadi ya semua pembicara menyampaikan pasal-pasal ini tapi pokok dari diskusi kita hari ini itu berdasar dari Perpres 64 ini ya dimana kita diamanahkan untuk bisa menyelesaikan peninjauan terkait dengan KDK maupun kelas standar rawat inap itu per bulan Desember nah ketika kita bicara kelas standar rawat inap tentu ada beberapa konsideran yang kita perlu perhatikan misalnya bagaimana untuk menjaga ekspektasi kualitas dari layanan terutama yang awalnya di kelas 1 kemudian nanti menjadi kelas B yang tadi Pak Mutakin sampaikan nah ini secara umum tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mutakin ada 11 kriteria umum dan secara prinsip sebetulnya tidak ada pembeda yang signifikan antara kelas A dan kelas B hanya pada konteks minimal luas meter persegi untuk per tempat tidur dan jumlah maksimal seperti itu jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita merujuk pada kualitas manfaat non-medis yang prinsip seperti misalnya bahan bangunan kemudian suhu ruangan kamar mandi di dalam ventilasi dan lain-lain yang sifatnya esensial ini kita jamin sudah sama artinya yang tadi disampaikan oleh Pak Mutakin terkait prinsip ekuitas itu adalah di sini bagaimana kita menjamin bahwa beberapa kriteria yang esensial itu sama antara kelas A dan kelas B yang iurannya dibayarkan ataupun yang membayar sendiri nah ini saya ingin menyampaikan konteks koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam KRI gitu ya jadi kita mungkin tidak boleh rancu ya antara dua konteks tadi yaitu koordinasi manfaat medis yang tadi beberapa kali kita juga bahas dan koordinasi manfaat untuk yang sifatnya non-medis karena secara prinsip memang dua hal ini diatur melalui regulasi yang berbeda ya kalau di koordinasi manfaat medis sejauh saya tahu mungkin Bu Medianti bisa koreksi kalau saya keliru itu merujuk pada peraturan BPJS 4 tahun 2016 nah apa saja yang diatur ini yang tadi juga Bu Medianti disampaikan ada istilah penjamin pertama kemudian AKT sebagai pembayar pertama kemudian besaran penggantian klaim kepada AKT itu paling banyak ditetapkan di tarif inasibijis RS kelas C di regionalnya kemudian ketika kita bicara terkait konteks koordinasi manfaat medis nah sebetulnya kita bicara pada refleksi pada pengaturan tarif inasibijis kalau kita lihat tarif inasibijis ada kode masing-masing artinya itu merefleksikan benefit perorangan seperti itu yang bisa untuk dipisahkan mana atau seberapa besar yang ditanggung oleh pembayar pertama misalnya dan sisanya oleh pembayar kedua nah ketika kita bicara dengan kaitannya untuk koordinasi manfaat non-medis nah ini merujuk pada Permenkes 51 tahun 2018 ini terkait dengan kurun biaya dan selisih biaya nah apa saja yang diatur nah ini mengatur pada konteks peserta ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebagaimana dimaksud kalau teman-teman lihat di pasal sebelumnya di Permenkes 51 ini nah dikenakan selisih biaya sementara pembayaran selisih biaya ini dapat dilakukan oleh peserta tadi Pak Mutakin juga sampaikan pemberi kerja atau melalui asuransi kesehatan tambahan untuk di Permenkes saat ini memang belum akomodir skema lain tadi yang seperti Pak Mutakin contohkan misalnya yayasan atau misalnya pemerintah daerah misalnya dan lain sebagainya nah kemudian terkait mekanisme pembayaran juga sedikit berbeda kalau tadi ketika kita bicara koordinasi manfaat medis itu lebih kepada penggunaan tarif inasi bijis kelas C kemudian siapa yang membayar utama tapi kalau terkait dengan koordinasi manfaat non-medis atau naik kelas ini ada beberapa pengaturan khusus misalnya di Permenkes 51 ini dibatasi hanya boleh naik satu kelas kemudian kalau misalnya naik setiap satu kelas itu membayar selisih inasi bijis dari kelas yang diinginkan dengan hak awalnya kemudian untuk yang di atas kelas satu maksimal membayar selisih biaya paling banyak 75% nah ini sebetulnya yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini bagaimana skema koordinasi manfaat non-medis ini kita akan bisa atur kemudian perdalam dalam konteks penyelenggaraan kelas standar rawat inap di CKN nah ini menindaklanjuti tadi yang Pak Tonang sampaikan ya kalau saya tidak keliru ada masih cukup banyak kerancuan antara konsep urun biaya dan selisih biaya kalau saya juga merujuk pada Permenkes 51 2018 ini memang ada perbedaan konteks kapan kita menggunakan istilah ini urun biaya itu artinya tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan layanan atau kalau bahasa kerennya menimbulkan moral hazard misalnya nah contohnya dulu yang pernah juga banyak diberitakan terkait dengan penerapan urun biaya untuk persalinan kemudian fisioterapi dan beberapa layanan yang lain artinya artinya disini ada mekanisme cost sharing atau mungkin kalau disini saya lihat banyak mahasiswa pasti jauh lebih paham ya ada mekanisme co-insurance artinya berapa persen dari klaim yang dibayarkan oleh kasihan misalnya kemudian ada co-payment deductible dan lain sebagainya nah itu konteks pada urun biaya jadi ada isu pelayanan yang bisa menimbulkan penyalahgunaan utilisasinya sementara kalau konteks selisih biaya itu lebih kepada tambahan biaya yang dibayar oleh peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan yang lebih tinggi daripada haknya atau yang kita bahas hari ini misalnya kalau naik kelas seperti apa itulah prinsip dasar dari selisih biaya atau yang nanti akan berlaku ketika koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam KR ini mulai berjalan mekanisme seperti apa ini seperti yang tadi juga disampaikan oleh para pembicara sebelumnya kalau naik satu kelas lebih tinggi seperti apa kemudian kalau naik lebih dari kelas satu seperti apa nah ini sedikit dasar regulasi untuk penyelenggaraan koordinasi antar penyelenggara jaminan kalau detilnya saya yakin teman-teman nanti bisa baca tapi secara prinsip ada dari Undang-Undang 40 tahun 2004 sampai yang terbaru itu permengkes 5 1 2018 ini memperbarui pengaturan yang ada pada permengkes 4 tahun 2017 pada saat itu pertama ditetapkan itu masih belum ada batasan misalnya naik kelas dari 3 ke 1 atau 3 ke VIP itu masih dimungkinkan tapi untuk saat ini untuk permengkes yang baru dibatasi hanya satu tingkat lebih tinggi tapi mungkin saya yakin teman-teman bisa membaca secara detail nah ini terkait bagaimana kita bisa menjaga ekspektasi dari peserta yang ini menjadi latar belakang dari perlunya ada koordinasi antar penyelenggara jaminan jadi kalau kita lihat sekarang peserta kelas 1 itu kalau kita lihat kepada peraturan atau perdoman tata laksana rumah sakit yang dirujuk oleh DGSN pada saat membuat kriteria peserta kelas 1 itu kan maksimal 2 kemudian peserta kelas 2 rata-rata atau maksimal jumlah bednya 4 kemudian kelas 3 itu dengan 6 tempat tidur kemudian dengan adanya transformasi kelas standar dengan ada 2 pengelompokan kelas A dan kelas B yang tadi Pak Mutakin sampaikan dengan maksimal 4 tempat tidur untuk kelas B kemudian 6 maksimal tempat tidur untuk kelas A meskipun dalam sosialisasi dan lain-lain sebetulnya kita tidak gunakan bahasa tadi ya Pak Mutakin sampaikan kelas PBI atau non-PBI tapi yang bisa menjadi perhatian di sini adalah kita perlu memperhatikan ekspektasi dari masing-masing peserta khususnya yang dulu misalnya di peserta kelas 1 akan muncul ekspektasi bahwa kualitas layanan mungkin akan menurun karena menjadi setara fasilitas kelas 2 ataupun di kelas 2 karena mungkin sebelumnya juga sudah cukup susah mendapatkan akses terhadap rawat inap itu misalnya ada ekspektasi atau pemikiran bahwa mungkin akan semakin lama misalnya waktu tunggu atau akses terhadap itu sehingga ada mungkin keinginan untuk menaik kelas sehingga dalam konteks ini sebetulnya bukan supplier injus demand tapi lebih sebaliknya demand injus kepada supplier atau dalam hal ini pengaturan untuk mengakomodir demand dari peserta tersebut untuk mendapatkan kualitas atau manfaat yang lebih dari standar nah seperti yang tadi di awal saya sampaikan ada beberapa identifikasi isu yang kalau saya garisbawahi dalam beberapa aspek berikut ini yaitu aspek regulasi aspek pembiayaan dan aspek tata kelola untuk aspek regulasi apa sih yang diatur kemudian keterkaitan dengan regulasi yang lain seperti pada slide sebelumnya sebetulnya sudah ada beberapa regulasi atau pengaturan yang saat ini ada untuk mengatur dua skema tadi ya baik koordinasi manfaat yang medis maupun koordinasi manfaat yang non-medis karena itu yang tadi Pak Mutakin sampaikan saat ini di Perpes 8 Buah 2018 tidak lagi menggunakan bahasa COB atau koordinasi manfaat tapi lebih ke koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengakomodir dua skema ini seperti itu kemudian siapa yang mengatur dan siapa yang diatur kalau kita lihat tadi pengaturan terkait koordinasi manfaat itu kan masih diatur oleh peraturan BPJS nah kita sekarang yang bertanya atau menjadi bahan diskusi bersama ya sebetulnya siapa sih yang layak atau pantas untuk mengatur regulasi ini apakah misalnya Kementerian Kesehatan atau misalnya Kementerian Keuangan atau bahkan OJK untuk menjamin tidak ada dispute atau conflict of interest karena penyelenggara adalah JKN tapi aturannya diatur juga oleh BPJS kemudian aturannya diatur oleh BPJS sendiri nah ini akan dapat mendorong tadi adanya conflict of interest sehingga siapa yang mengatur dan diatur dan juga apa yang diatur ini perlu pembahasan lebih dalam terkait legal review nah kemudian bagaimana mekanisme pengaturan dan pengawasan dalam hal ini siapa yang mempunyai fungsi dalam hal pengawasan apakah tadi misalnya OJK atau bahkan DJSN dan bagaimana fungsi itu dituangkan dalam peraturan perundangan kemudian isu yang penting maaf waktunya habis Pak Eri oh iya sedikit lagi ya kemudian yang terakhir ini kapan pengaturan dan implementasi ditetapkan ini kaitannya dengan Pak Tonang tadi sampaikan ya jadi kalau kita belum duduk misalnya dengan pengaturan KRI-nya sendiri kelas standar sendiri maka akan muncul kegaduhan bagaimana pengaturan koordinasi manfaat atau penyelenggara jaminan ini karena misalnya satu peserta itu masih di kelas satu misalnya tapi di rumah sakit yang kita kunjungi karena sifatnya bertahap tadi masih belum menetapkan kelas standar tadi atau sebaliknya sudah menerapkan nah ini mana mekanisme yang akan dianud nanti nah untuk aspek pembiayaan ini tentunya terkait besaran perubahan biayanya kemudian untuk pembayarannya nanti akan ditetapkan berdasarkan pola silijis atau menggunakan tarif nasional dan berapa sellingnya seperti itu menurut kata kola kata kelola ini terkait siapa yang menjadi pembayar split buildingnya seperti apa kesiapan sistem informasi dan apa saja batasan misalnya tadi dibatasi satu kelas lebih tinggi atau dilepas dan sebagainya nah ini sebenarnya prinsip dasar bahwa fungsi JKN itu kan untuk menciptakan financial protection ya disitu jadi harapannya dengan semakin tingginya trend kenaikan kelas dan pembayaran selisih biaya ini tidak justru meningkatkan rough pocket expenditure jadi ini penting untuk kita jaga bersama sehingga mekanisme yang mungkin nanti akan muncul tidak menurut ekosistem yang saat ini ada kesimpulannya kurang lebih terkait dengan tadi pembiayaan kemudian pengatur talasana dan sebagainya ya terima kasih Vivini dan teman-teman semua terima kasih Pak Erie Setiawan kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kita ada waktu sekitar 30 menit untuk sesi tanya-jawab ini bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa mengklik tombol raise hand itu ada di menu partisipan nah itu bisa diklik tombol raise hand kemudian nanti atau bisa membuka video video ataupun mikrofonnya seperti itu apakah ada yang ingin bertanya oke kalau tidak ini ada beberapa di kolom chat kita langsung ini ada pertanyaan dari dokter Lydia yang terhormat direktur BPJS dalam praktiknya sudah 5 lebih dari 5 tahun program BPJS ini berjalan namun stakeholder hingga saat ini masih kurang koordinasi dan edukasi ke masyarakat tentang sistem kapitasi dan pola hidup sehat contoh sederhana masih banyak masyarakat yang merokok pola hidup bebas makan makanan berkadar garam tinggi gorengan kolesterol tinggi kadar gula tinggi direktur BPJS harus berani bekerjasama dengan Kemenkes untuk edukasi keperusahaan rokok fast food dan merubah pola hidup masyarakat jika ingin program JKN ini berhasil saya melihat selama ini masih kurang program preventif di masyarakat masih kurang dan jika berbicara kelas standar dan COB arahnya lebih kekuratif dan masyarakat terutama menengah ke bawah akan merasa dibedakan padahal pelayanan kesehatan bukan menunggu masyarakat sakit terlebih dahulu dan pengobatan yang canggih dan baru belum tentu bisa lebih baik daripada yang lama terima kasih ini mungkin seperti jika ada yang ingin menanggapi dari dokter Lidia ini Bapak Tona Ibu Medianti atau Pak Mutakin atau Pak Eri itu bisanya Pak Mutakin dan Buru Idyanti saya tidak terunang menjawab Ibu Medianti apakah ada tanggapan terkait ini dikatakan kalau terlalu fokus dengan koordasi sehingga diharapkannya itu tidak kekuratif tetapi kepreventif seperti itu bagaimana sebetulnya mungkin ditanggapi satu-satu terima kasih dari terima kasih dari Bapak Bapak Pembicara maupun dari Pak Eri cukup jelas tadi Pak Eri sudah menyampaikan tadi dokter Tonang mungkin ada beberapa yang sudah dijawab oleh Pak Eri yang sudah Tonang terkait dengan mungkin sedikit Mbak Vini tadi ada urun biaya beda urun biaya selisih biaya COB dan ada top up jadi Pak Eri ada sedikit sebelum ke sini ada sedikit tadi yang sampaikan tadi mungkin Pak Eri menyampaikan terkait dengan ada CO koordinasi manfaat medis dan koordinasi manfaat non-medis kalau tidak salah tadi jadi untuk saat ini memang semenjak adanya Perpres 82 2018 memang kita BPJS Kesehatan melakukan karena memang disitu disampaikan baik itu oleh DGSN maupun Kementerian Kesehatan bahwa mekanisme yang dilakukan itu bukan memang koordinasi manfaat tetapi adalah terkait dengan peningkatan kelas perawatan nah sehingga kami melakukan memang di ada jangka waktu ya 2018 memang akhirnya di 2020 kita lakukan perubahan ya perubahan terkait dengan peraturan BPJS Kesehatan nomor 4 tahun 2016 yang sebetulnya disitu amanah ya sebetulnya penaturan BPJS Kesehatan kemarin yang tadi disampaikan Pak Eri itu adalah amanah dari Perpres sebetulnya waktu itu Perpres 19 tahun 2016 itu disebutkan bahwa BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan ini bersama AKT ini dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat sehingga memang waktu itu dengan amanah itu kita membuat Peraturan BPJS Kesehatan nomor 4 tahun 2016 disitu tentang Cuknis Cuknis terkait penyelenggaraan COB nah kemudian pada Perpres 82 disitu dari DGSN juga menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan bahwa kembali sesuai dengan undang-undang undang-undang 40 bahwa di undang-undang 40 itu adanya hanya peningkatan sehingga kami atau dalam bentuk top up tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Eri tadi semacam COB non-medis ya tapi sebetulnya saat ini kita sudah nantinya Pak Eri kita sudah enggak ada lagi COB yang medis itu tapi kita COB non-medis artinya kita ada peningkatan saja jadi jadi nanti semenjak 1 Januari sudah tidak ada lagi karena kita pengertiannya memang betul karena kalau COB itu semacam jasar harja kalau jasar harja itu COB dimana ada sebagian yang memang dibayarkan oleh jasar harja dan sebagiannya oleh BPJS Kesehatan tapi kalau AKT itu kita hanya sebagai penjamin artinya BPJS Kesehatan tetap sebagai penjamin sehingga tidak penjamin pertama atau penjamin utama sehingga memang tidak disitu memang tidak ada istilahnya kalau dari JJSN menyampaikan itu bukan dan amanahnya juga secara undang-undang itu bukan COB tetapi peningkatan pelayanan atau kita sebut top up benefit nah mungkin itu kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan pertanyaan kami sepakat sebetulnya ya memang betul harapannya memang seperti itu dan sebetulnya dengan adanya KDK ini nanti dengan adanya KDK tentunya di KDK ini kita akan melihat mana yang sebetulnya itu adalah manfaat JKN mana yang sebetulnya itu adalah program jadi promotif preventif ini sebetulnya kita lebih banyak juga kaitannya dengan Kementerian Kesehatan yaitu khususnya untuk program dimana disitu ada program-program yang di Kementerian Kesehatan terkait dengan promotif preventif harapannya nah memang itu nanti dengan sudah nantinya akan ada perubahan dari KDK ini akan jelas supaya kami sepakat sekali Pak dimana memang kita inginnya adalah lebih ke arah promotif preventif supaya nggak semua sakit-sakit kita hanya sakit saja yang ngurusin sakit tidak seperti itu nah harapannya memang tadi mungkin masukan-masukan terima kasih untuk kita lebih mengarah ke promotif preventif dan tentunya menyasar tadi pabrik obat pabrik apa pabrik rokok ya Pak ya pabrik rokok ya mungkin nanti itu ada bahasan berikutnya ya mungkin terkait itu ya dokter Tonang ya kemudian terkait dengan dokter Lydia ya sosialisasi ke masyarakat lebih dulu baik ya dan apa namanya jika kurang sosialisasi nanti vaskes bisa dituntut ya memang tadi masukan terutama tadi yang disampaikan dokter Tonang itu menjadi concern karena apa namanya sebetulnya dokter Tonang ini sebetulnya kalau kami dengan untuk COB yang kita akan ada perubahan ini sebetulnya memang kita sudah mulai sudah cukup lama mungkin sudah satu tahun kita sudah mulai sondingkan ya sebetulnya tahun kita harapannya 2019 karena dari 2018 perpres 82 harusnya 2019 itu sudah selesai namun karena memang waktu itu kita memang apa namanya di akhir saya ingat sekali itu di akhir 2019 kita masih akan ada dilakukan karena kami juga ada semacam telah dan kajian dan lain sebagainya dari divisi pengembangan kemudian di baru di awal 2020 kita tindak lanjuti mungkin itu dari saya Mbak Vini jadi apa namanya terima kasih masukannya insya Allah kita akan apa namanya sesuaikan dengan apa yang harapan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terima kasih terima kasih Ibu Medianti mungkin kita lanjut ke ini Ibu ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Wibowo izin bertanya apakah koordinasi manfaat nantinya juga akan memfasilitasi pasien-pasien yang menginginkan obat-obat di luar fornas ataupun menginginkan terapi yang sebelumnya tidak tertanggung misalnya akupuntur atau stroke ini mungkin sama seperti yang disampaikan dokter tonang tadi ya harapannya persi itu masyarakat bagi peserta yang menginginkan manfaat ataupun kelas yang lebih tinggi itu tidak hilang hak BPJS hak JKN-nya mungkin ini ke Ibu Medianti kembali Bu mengenai ini Bu tanggapannya Sebetulnya tadi sudah disampaikan cukup jelas juga oleh Pak Eri tadi ya jadi memang harus dilihat urun biaya selisih biaya COB dan top up gitu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Eri memang ya ini nanti tentunya kami juga menunggu sebetulnya dari kalau selisih biaya ini kan kita tetap mengikuti peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 51 tahun 2018 jadi disitulah sebetulnya sudah ada yang mana yang urun biaya yang mana yang selisih biaya menurut kami dua-duanya itu sebetulnya bisa itu ya di apa namanya di sebagai challenge ya atau sebagai ini dari baik itu dari rumah sakit maupun dari apa namanya AKT memang terkait dengan urun biaya ini memang tadi sudah disampaikan Pak Eri itu adalah kopayment ya jadi kopayment memang dia tidak bisa lebih dari 100% terkait itu karena memang sebagian itu terkait urun biaya karena ini apa namanya terkait urun biaya ini ini tambahan biaya ini terkait dengan pelayanan yang memang nanti ditetapkan oleh kementerian dan ini sayangnya sampai saat ini belum ditetapkan Mbak Vini oleh kementerian kesehatan urun biaya ini walaupun sudah dapat menkes 51 belum bisa dieksekusi jadi belum bisa dieksekusi urun biaya ini harusnya tadi itu lebih clear tapi yang sampaikan Pak Eri misalnya apa saja yang bisa diurun biayakan atau memang apa namanya karena tadi itu yang menimbulkan moral hazard tadi yang disampaikan itu harus ada clear apakah yang mana tapi saat ini belum bisa dieksekusi karena belum ada ketentuannya kita masih menunggu turunan atau ketetapan dari kementerian kesehatan terkait ini terkait yang kedua itu selisih biaya selisih biaya itu di asumsi kami memang adalah top up artinya ada peningkatan biaya di permen kes 51 itu dijelaskan sebetulnya Dr. Tonang di permen kes 51 itu hanya disebutkan bahwa kalau dia kelas 2 naik itu satu tingkat kelas 1 kemudian kalau dia kelas 1 naik tingkat VIP 75% kita saat ini seperti itu jadi apa namanya belum mengakomodir yang lain-lain apalagi atas permintaan sendiri dan lain sebagainya itu sangat-sangat ini sekali kalau memang itu mau diberlakukan dan lain sebagainya mungkin sekaligus dengan adanya kelas standar ini kemudian juga ini nanti harusnya regulasi itu nyambung gitu loh jadi kami itu sebagai kami itu BPJS Kesehatan tadi sebetulnya siapa sih sebetulnya yang harusnya bikin BPJS atau siapa COB harusnya saya setuju juga bahkan kalau nggak salah UGM ada ini ya jadi kita sudah sampaikan ya kalau karena kalau waktu itu BPJS karena memang kita sesuai dengan permenkes 19 waktu itu kita diminta kita bikin cuknisnya seperti itu perpres perpres 19 ya perpres 19 dok waktu itu di perpres 19 kita memang diminta untuk berkoordinasi jadi kita bikin cuknisnya nah kalau sekarang kami sekarang dokter tonang per BPJS 4 ini sudah kami akan cabut ya kita akan lakukan jadi kita kembali ke amanah dari undang-undang dimana tidak lagi ada apa namanya first payer dan lain sebagainya tapi BPJS adalah penjamin pertama dan pembayar pertama selebihnya adalah itu dibayar oleh peserta AKT atau pemberi kerja atau instansi seperti itu saja jadi itu nanti adalah terkait dengan apa namanya top up ya top up benefit gitu nah terkait dengan itu mungkin masih didiskusikan ya mungkin nanti Pak Mutagin bisa ini kan ya apakah kalau kami masih sesuai dengan permenkes 51 dimana disitu disebutkan kalau dia peserta BPJS Kesehatan maka dia peserta itu dia dirawat hanya kelas 2 dirawat di kelas 1 maka selisih inasi bijis kelas 1 jadi dikurangi kelas 2 nah kecuali kalau dia naik dua tingkat nah itu sudah gugur kalau sudah gugur ya itu akan seluruhnya bisa ditanggung oleh AKT semuanya berarti umum tidak ditahgikan ke BPJS Kesehatan kurang lebih seperti itu mungkin Dr. Tonang ada yang mau disampaikan baik mungkin sedikit terima kasih Alhamdulillah tadi tugas saya ini adalah menyuarakan aspirasi teman-teman jadi sudah saya suarakan Alhamdulillah mendapat umpan lambung yang langsung ditangkap dengan sangat bagus oleh Pak Eri jika dijelaskan dengan sangat tuntas nanti teman-teman kami bisa membaca langsung dengan jelas memang beberapa pertanyaan ini juga menyebutkan kami soal apakah mungkin ada celah memang bukan kode manfaat tapi top-up benefit misalkan tadi bahwa ada penggunaan metode atau obat yang itu memang di atas standar yang dipakai dalam menghitung CPJS misalkan apakah itu boleh jadi celah untuk kita masukkan dalam perangkat top-up benefit merupakan bagian yang menarik tidak hanya bagi kami sebetulnya pertanyaan seperti itu banyak dari pasien pasien datang saya tetap mau pakai JKN tapi saya pilih operasinya itu menggunakan metode yang ini misalkan yang misalkan mesinnya dengan cara biasa oke itu kita lakukan tapi minta dengan laparoskopi mungkin itu dengan apalah di saat ini bila itu dilakukan maka akan menggugurkan HJKN-nya dan itu secara presif bukan begitu saat ini akan menggugurkan HJKN-nya nah tapi peserta banyak bertanya apakah boleh kamu tetap menggunakan JKN timbulnya biaya yang melebih standar SIPC karena permintaan tadi itu bisa di reimbus atau apalah namanya nanti caranya ya ke AKT itu pertanyaan dari beberapa pasien kami teruskan tapi bagi kami sebetulnya untuk mengatasi itu usul kami adalah ada kerja dari HTA HTA lah sebagai yang suatu lembaga resmi membuat suatu klasifikasi bahwa metode ABC ini semua memenuhi standar semua boleh digunakan yang digunakan untuk menghitung SIPC adalah standar yang ini misalkan maka kalau dibolehkan secara HTA clear berarti kita boleh gunakan itu dengan suatu proses berhitungan tentu harus ada pembatasan juga misalnya bahwa tidak boleh adanya selisih lebih ini misalkan tidak boleh melampaui sekian contoh suatu upaya pengendalian tidak tidak berbatas nah itu beberapa yang terpikirkan oleh kami supaya pasien juga nyaman kami juga nyaman dalam melayani saat ini bagi rumah sakit kalau rumah sakit itu memang memiliki kemampuan melakukan metode yang lebih tinggi tadi dan memberikan kepada pasien tetap kita tidak dapat tambahan dari klaim CVC sementara pasien pasien mengatakan ada alatnya ada kenapa tidak dipakai kenapa saya suruh bayar juga mau ini kan berapa pasien suka main tangan seperti ini pada rumah sakit hal berikutnya lagi kita juga perlu pikirkan lagi untuk lain yang seperti itu dalam konteks pendidikan artinya di rumah sakit pendidikan kalau kita tidak memberikan ruang untuk dapat dilakukannya metode-metode baru yang itu tentu sudah melewati prosedur HTA yang secara biaya sebetulnya kami sangat sangat layak sangat mungkin menduga memang tidak digunakan dalam basis pertolongan seperti ini lebih tinggi seperti ini kalau tidak diberi kesempatan maka akan membuat nanti kita perkembangan secara pendokteran akan tidak mendapatkan kesempatan memberikan kompetensi itu kepada peserta didik nah di titik seperti ini pula apakah mungkin misalnya ada nanti dalam aturan itu untuk rumah sakit tentu misalkan dia sudah terlukan kami bisa membuat layanan dengan kursus seperti ini di titik oke setuju baik ini adalah khusus berarti untuk seperti itu rumah sakit boleh menerapkan top benefit untuk airan ini misalkan ini kita lakukan kalau bisa seperti itu maka berkesempatan untuk berkembang ini juga nanti berkaitannya juga dengan PMK nomor 3 2020 dimana kelas rumah sakit itu tidak lagi berbasis pada kompetensi jadi nanti itu kan mengarah ke silotari nah kalau seperti itu kita bicara mengenai layanan umbulan layanan umbulan yang ada di sebuah rumah sakit itu apakah tidak ada ruang juga untuk seperti ini karena dia membuat layanan yang melebih standar yang minimal yang dipakai itu ini boleh gak ini ruang ini kita pakai juga untuk suatu tempat benefit ini beberapa pertanyaan yang mengembungkan di kami yang nanti harapannya dengan konsep yang terbentuk di akhir tahun ini betul tadi Ibu WD sampaikan kalau belum jelas ada KDK seperti apa belum jelas konsep standar maupun juga tentu sekretari memang sebetulnya agak susah untuk kita membahas lebih rinci tentang beberapa pertanyaan tadi ini semoga bagi para penanya juga menjadikan masukan ini jadi sekali lagi bukan rumah sakit itu seolah-olah sekedar ingin mendapatkan peluang untuk mendapatkan revenue tapi juga sisi-sisi lain yang kami pikirkan dalam pengembangan ke depan termasuk untuk memenuhi keinginan dari pasien demikian Terima kasih Terima kasih Dr. Tonang kemudian ke Pak Mutakin Pak Mutakin dari DJSN Pak bagaimana Pak menanggapi pertanyaan ini tadi ada dari aspek Bu Medianti sudah menyampaikan dan Dr. Tonang dari rumah sakit juga sudah menyampaikan pendapatnya Terima kasih Mbak Vini Dr. Tonang Bu Medi dan Mas Eri jadi sebenarnya kan kita sedang tahap untuk betul-betul perbaikan ekosistem JKN jadi saya sampaikan kita baru 7 tahun dan kita masih butuh banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan jadi tentu masalah-masalah yang muncul ini sangat banyak dan itu di inventaris oleh masing-masing lembaga terkait untuk bagaimana melakukan perubahan kebijakan nah tapi yang arah perubahan kebijakan yang tadi kita sampaikan memang mendorongnya pada dua hal yang pertama adalah bagaimana keberlanjutan dari program JKN ini tadi Bu Medi sudah menyampaikan banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh peserta JKN ini adalah bagaimana peningkatan kualitas dari JKN nah yang yang kita ingin dorong adalah tadi Pak Datang benar mungkin misalnya tadi keluhannya adalah ini kok belum banyak dirasakan rumah sakit tentang COB tiba-tiba kok sudah mau berubah lagi gitu Pak Datang Tanya ini kan mungkin kalau kita evaluasi memang kalau kita lihat memang COB yang sekarang yang dilakukan oleh BPJ Kesehatan itu memang belum mungkin ketika itu belum sesuai dengan amanah undang-undang tadi Bu Medi sudah sampaikan alhamdulillah ini akan kembali kepada amanah undang-undang kembali ke jalan yang benar lah Bu Medi ya kembali kepada apa yang diperintahkan oleh undang-undang bagaimana mekanisme dari koordinasi antar penyegara jaminan kesehatan inilah sebabnya kemudian di tengah di tengah jalan kalau kita lihat dari tadi Bu Medi bilang dari 16 apa 19 ya 19 AKT yang bersama dengan BPJ Kesehatan itu yang kira-kira yang mengklaim itu baru sekitar 6 AKT Bu Edi ya nggak salah ya ini kosan betul ya jadi hanya 6 AKT jadi dok Edi memang sangat sedikit dok yang memanfaatkan dari yang kerjasama ada 19 yang memanfaatkan itu baru 6 AKT yang terbesar pun cuma inhale ya yang lainnya nggak banyak nah itu jadi memang kalau dokter Tonant tadi sampaikan kok belum kita rasakan di rumah sakit tiba-tiba berubah memang kenapa karena produk dari mekanisme dari COB yang disusun ini sekarang belum belum jelas jadi saya ingat ketika kita kita dapat evaluasi Bu Medi ya di akhir Desember 2019 itu kan AKT bingung ini karena misalnya perubahan dari kebijakan JKN itu berubah-ubah gitu kan jadi mereka butuh kepastian ketika mau membuat produk membuat produk itu ya seperti apa yang ditawarkan kalau misalnya baru memusun produk belum sosialisasi kemudian berubah lagi kebijakannya nah itu yang membuat kemudian tidak jelas dari mana bagaimana membangun produk layanan untuk AKT di JKN ini nah ini mungkin evaluasi kita bersama yang tadi Bu Edi sampaikan kita kembali kepada amanah undang-undang nah ini untuk kelas standar tadi sampaikan oleh Pak Eri juga dan memang kita butuh memang kejelasan kapan KDK selesai kapan KRI jelas selesai kemudian kita baru beralih kepada bagaimana membangun mekanisme koordinasi antar penyegara ini tapi saya pikir menarik juga karena kan ini kita sedang membangun sebuah kebijakan dokter tenang ya kalau saya pikir ya jadi memang tadi kita memang kalau di amanah undang-undang regulasi memang pada kepada bagaimana koordinasi manfaat untuk yang apa namanya yang selama yang akan dibangun adalah yang non-medis gitu kan tentang bagaimana mekanisme naik kelas tapi bagaimana yang medisnya saya pikir Bu Medi ya kalau saya pikir kita akan menerima banyak masukan jadi selama proses dari membangun sebuah kebijakan makin banyak masukan yang diberikan saya pikir kita bisa menerima dan kita akan coba list yang akan mendiskusikan bagaimana ini bisa menjadi karena memang harapan kita kan adalah bagaimana mekanisme ini membangun adanya keseimbangan antara peserta antara rumah sakit antara industri farmasi antara asuransi swasta jadi semua stakeholder terkait ini semuanya terbangun mekanisme yang kira-kira saling menguntungkan jadi tidak ada yang tadi saya pikir bagus kalau misalnya dengan KRIJKN ini ya ada kelas A atau nanti menjadi kelas standar itu kemudian rumah sakit bebas saja dokter saya jadi bisa membuat di atas kelas standar itu ada dua kelas atau ada tiga kelas saya pikir itulah yang membuat rumah sakit akan tumbuh saya pikir jadi persaingan antara rumah sakit itu akan tumbuh karena dibuka kesempatan misalnya akan ada kelas presiden suite atau VVIP VIP nanti tergantung peserta bagaimana membayar ini nyambung dengan pertanyaan dari Bu Mungki ini tadi ya jadi kan memang ketika rumah sakit membuka membuka pelayanan yang sebaik mungkin maka peserta kemudian akan menggunakan tanpa kehilangan hak-haknya dari program JKN nah yang perlu kita atur adalah bagaimana standarnya tadi jadi standar itu yang kami tegaskan lagi bukan standar yang yang dianggap tapi adalah standar bagaimana bisa menjamin mutu menjamin kualitas dari pelayanan dari peserta ini yang penting kan jadi kalau sekarang kita lihat misalnya di rumah sakit ada kelas 3 yang misalnya dia 10 tempat tidur ada yang 8 tempat tidur gitu kan kami kemarin temukan ada juga yang 12 tempat tidur ini tidak ada standar yang disusun berapa sih untuk kelas 3 atau di kelas 1 ada yang 2 tempat tidur ada yang 1 tempat tidur ini yang kayak gini kan yang perlu kita atur yang perlu kita susun untuk di di pelayanan dari JKN ini nah tapi ketika nanti peserta ingin naik kelas rumah sakit bebas disini juga nanti peran dari AKT jadi ketika AKT apa namanya melihat peluang ini maka bisa membuat produk produk-produk yang bisa ditawarkan kepada peserta yang ingin menginginkan kenyamanan yang lebih baik lagi ya saya pikir gitu Mbak Vini ya kalau harapannya jadi memang evaluasi kita memang memang perlu perbaikan dari bagaimana mekanisme koordinasi antara penyenggara jaminan ini ya terima kasih Pak Mutakin ini selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Novita Sari ini juga untuk Pak Mutakin jadi ini mau tanya jika manfaat JKN dibuat menjadi kelas standar bukankah akan menambah jumlah masyarakat menengah ke atas yang semakin tidak mau memanfaatkan JKN apakah tepat jika kita menawarkan produk standar kepada masyarakat yang beragam beragam saya mungkin akan mengajak dulu kepada pemahaman tentang prinsip asuransi sosial jadi kalau kita baca salah satu prinsip asuransi sosial itu adalah kalau di undang-undang misalnya adalah tiuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan jadi ini prinsip asuransi sosial ketika tiuran berdasarkan kepada persentase atau upah maka itulah terjadi gotong-royong diantara peserta jadi bagaimana kemudian yang kaya membantu yang miskin bagaimana kemudian yang muda membantu yang tua jadi ini adalah itu pada mekanisme prinsip asuransi sosial jadi seharusnya kita pahami jadi ketika di JKN ini bukan prinsipnya berjual-beli jadi adalah bagaimana prinsipnya kita saling membantu adanya prinsip gotong-royong ketika tadi disampaikan ketika iuran-nya adalah iuran yang berdasarkan kepada persentase atau kepada upah penghasilan maka manfaatnya sama tidak ada perbedaan jadi seharusnya seperti itu mekanisme asuransi sosial yang terbangun tetapi kita sampai sekarang sudah keburu misalnya PBPU ada kelas 1 kelas 3 ini mungkin nanti ke depan salah satu yang harus kita evaluasi bagaimana mekanisme untuk pengaturan dari JKN ini supaya sesuai dengan aturan undang-undang nah setelah ini kita sampaikan tadi kan sampaikan bahwa kelas standar itu adalah kelas yang bukan kita anggap kelas yang murah tapi adalah kelas yang kira-kira yang superior yang kita harapkan jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mungkin saya dulu pernah kunjungan ke Kota Pontianak misalnya kan RSUD Kota Pontianak walaupun dia untuk kelas 3 tapi karena pelayanan dia bagus maka peserta-peserta dari kelas 1 kelas 2 ingin tidak masalah dia dilayani di RSUD tersebut nah ini saya pikir prinsipnya adalah bagaimana mutu bagaimana kualitas pelayanan itu akan lebih baik lagi nah inilah tapi kita tidak menutup kemungkinan bagi peserta-peserta yang memang memiliki referensi untuk memang amenitisnya atau kenyamanan yang lebih baik lagi karena kita tadi sampaikan Bu Novita sangat beragam maka diberi kesempatan untuk naik kelas tadi ya kemudian dia tanpa meninggalkan hak dari JKN-nya nah ini yang tadi saya sampaikan mekanismenya seperti apa supaya dia tetap membayarkan kewajiban dia sebagai peserta JKN tetapi ketika dia menggunakan JKN ini misalnya dia ingin ke kelas yang VVIP kepesertaan JKN-nya tidak hilang nah ini yang tadi tadi sampaikan oleh tetap tonang Mas Eri bagaimana mekanismenya ini yang kita sedang susun di pemerintah nanti mungkin kita butuh masukkan juga dari Bapak-Ibu sekalian bagaimana mekanismenya supaya pesertaan ini bisa lebih maksimal lagi karena kita target kita 2024 ini nanti sudah harapannya sudah 98% ya Bapak-Medi ya mencapai kepada JKN bukan begitu Mbak Fini ya terima kasih Pak Mbak Fakin ini waktu kita tinggal 3 menit lagi Bapak-Ibu dan rekan-rekan semua namun pertanyaan masih ada cukup banyak ini mohon izin karena waktunya sangat terbatas tinggal 3 menit lagi untuk pertanyaan ini nanti akan kita oh ini dan masih ada yang raise hand mungkin satu lagi ya ini ada dari proplaksono atau apakah ada opsi kelas standar tapi tidak boleh naik kelas ini mendorong adanya asuransi kesehatan sosial yang baik dalam konteks ketidakmerataan fasilitas kesehatan dan dokter mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa dijawab dari Pak Mutakin baik dok baik prof untuk pertanyaannya mungkin ini opsi-opsi yang yang harus kita pikirkan karena memang sampai sekarang kita masih dalam opsi-opsi untuk ini baru tahap untuk penyusunan kebijakan jadi memang kalau kita kembali kepada amanah undang-undang memang tadi saya sampaikan di pasal 2-3 tadi memang ada opsi untuk peserta untuk dia naik kelas ke yang lebih tinggi karena memang secara kontekstual dan kultural dan sisiologis sekarang kita lihat agak sulit misalnya kita melarang peserta yang ingin kenyamanan yang lebih baik maka dia ingin mencari yang lebih baik lagi sampai sekarang mungkin opsi kita baru menyusun masih ada mekanismenya untuk dia bisa naik kelas tapi mungkin menarik kalau misalnya dari UGM mungkin ada kajian atau misalnya ada hal yang yang menarik untuk menjadi salah satu input opsi kebijakan maka ini akan kita jadikan juga sebagai salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan yang akan diambil terima kasih Pak Finney terima kasih Prof terima kasih Pak Mutakin Dr. Tonang Ibu Medianti Bapak Eris Setiawan waktu kita tinggal satu menit lagi disini saya akan merangkum sedikit dari diskusi kita pada siang hari ini jadi tadi dari awal kita berbicara mengenai bagaimana implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam kebijakan kelas rawat inap JKN tadi sudah disebutkan oleh Pak Mutakin dan juga Ibu Medianti itu konsepnya kita akan mengikuti kembali kembali kepada Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 dimana modelnya top up dan bagaimana dijelaskan dalam Perpres 82 itu top up ini bisa oleh peserta pemberi kerja dan juga AKT dimana Pak Mutakin telah menambahkan akan ada pihak lainnya kemungkinan di perubahan Perpres selanjutnya yang mungkin pihak lainnya itu nanti akan dijelaskan kemudian nah namun dari rumah sakit Dr. Tonang tadi ada masukan bahwa bagaimana jika selisih biaya yang bisa dibayarkan ini nantinya hanya satu pintu saja seperti itu jadi rumah sakit tidak dibingungkan dengan pembayaran yang terpisah antara BPJS ataupun dari AKT ataupun dari peserta dan pemberi kerja seperti itu kemudian tadi juga untuk COB sudah kita sudah jelas sekali dari pertemuan ini tadi dari Ibu Medianti mengatakan coordination of benefit itu aturannya sudah ada aturan baru sehingga aturan COB tidak berlaku lagi sekarang aturan mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan dimana juga kontrak dengan beberapa AKT itu sudah tidak berlaku lagi sejak nanti Januari 2021 itu sudah tidak ada lagi COB untuk yang asuran untuk jaminan kesehatan lainnya tetapi COB untuk yang masih berjalan itu adalah COB dengan asuransi jasa raharja dan juga BPJS ketanaga kerja sedikit salah agak jadi yang dimaksud adalah yang tidak ada itu adalah AKT sebagai first payer jadi sebagai pembayar pertama tetapi nanti BPJS adalah penjamin pertama dan pembayar pertama kalau sebelumnya adalah BPJS itu penjamin pertama tapi pembayar kedua setelah nanti AKT mengklaim ke BPJS Kesehatan nah nanti di 1 Januari 2021 ini adalah BPJS Kesehatan sebagai penjamin sekaligus pembayar pertama tapi memang skemanya adalah naik kelas kalau saat ini skemanya masih bisa tidak naik kelas tetapi kalau nanti itu harus naik kelas dan nanti selisihnya itulah yang akan ditanggung oleh AKT tadi berarti mungkin tadi betul apa yang harus ada kesiapan ini dokter tonang di rumah sakit terkait dengan split billing dokter tonang dimana AKT pasti akan meminta selisihnya yang nanti akan dibayar oleh AKT langsung ke rumah sakit jadi kalau sebelumnya AKT bayarin dulu kemudian AKT lagi ke kami nah nanti tidak seperti itu lagi mbak jadi BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama kalau dia ada naik kelas maka selisihnya itu akan dibayar oleh AKT melalui split billing seperti itu saja perubahannya dokter tonang terima kasih terima kasih dokter medianti sedikit tambahan sebetulnya konsep dokter medianti sudah berseran juga untuk covid jadi sudah ada pengalaman kami karena covid juga ada yang harus ada koinsiden juga terima kasih ya ya tadi sudah ditambahkan oleh dokter medianti bahwa yang tidak akan ada lagi itu adalah BPJS Kesehatan sebagai penanggung pertama tetapi pembayar kedua atau AKT yang pembayar pertama penanggung kedua itu tidak ada lagi tapi akan kembali ke mandatnya yaitu mandat undang-undangnya yaitu BPJS Kesehatan sebagai pembayar pertama dan penanggung pertama semoga diskusi kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan juga untuk perbaikan JKN ke depan yang lebih baik JKN yang lebih berkeadilan JKN yang lebih memberikan kualitas lebih baik bagi seluruh pesertanya yang ada di seluruh Indonesia terima kasih sekali kepada seluruh pembicara narasumber dan juga pembahas kepada Pak Mutakin Ibu Medianti Dr. Tonang kepada Bapak Erie Setiawan juga kepada Proplafsono terima kasih sekali telah memberikan ruang untuk kita berdiskusi pada siang hari ini saya akhiri dengan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikumsalam warahmatullahi wa'alaikumsalam terima kasih selamat menikmati